Kamu benar, halaman dalam tidak memiliki metode budidaya khusus Buddha dan Dao Iblis. Itu tidak baik untuk perkembangan kedua doppelgangerku. Sekarang, adalah pilihan terbaik untuk membiarkan kedua doppelganger ini berkultivasi di grit tunder celap kuil dan alam nether yang sunyi. Zua Wen mengangguk, saran Xiao Hei tidak diragukan lagi adalah yang paling relevan dan cocok. Oleh karena itu, Zua Wen menggunakan teknik seratus transformasi untuk mengubah penampilan kedua klonnya dan mengirim mereka keluar dari akademi dalam. Klon Buddha menuju ke kuil grit lightning toon, sedangkan klon Iblis Dao mengikuti master iblis tertinggi ke alam nether yang sunyi. Dalam waktu dekat, kuil grit lightning toon dan desolate nether realem akan memiliki dua orang jenius yang menentang surga pada saat yang bersamaan. Tentu saja, semua ini terjadi di masa depan. Adapun sembilan api-api karma pada klon Buddha, Zua Wen secara alami menyimpannya kembali ke tubuh utamanya. Bagaimanapun, membantumu Cheng Sui mengeluarkan racun dingin masih memerlukannya. Anak, saya ingin tahu apakah poin kontribusi di penghitung kontribusi yang Anda bawa dari akademi luar dapat digunakan di akademi dalam. Mengapa kamu tidak pergi dan bertanya? Raja naga ini sepertinya ingat bahwa ada lebih dari 2.600.000 poin kontribusi di kontor kontribusi Anda, bukan? Xiao Hei tiba-tiba mengingatkan. Zua Wen menamparkan kepalanya dan berkata, Saya akan lupa jika Anda tidak menyebutkannya. Saya akan pergi dan bertanya kepada administrator dari sembilan puncak terbawah, Zhang Sui. Saat dia berbicara, Zua Wen berjalan menuju bangunan mirip menara di bagian bawah sembilan puncak. Zhang Sui masih tertidur dengan tangan kanannya bertumpu pada pipinya. Zua Wen selalu seperti ini setiap kali dia melihatnya. Hal ini membuat Zua Wen merasa tidak bisa berkata-kata. Melihat ke jendela, Zhang Sui melirik sekilas seolah dia mengenali Zua Wen. Dia berkata, Apakah kamu bocah cilik yang dibawa oleh senior Mo Yan ke sini belum lama ini? Wajah Zua Wen dipenuhi garis-garis hitam. Dia merasa agak aneh dipanggil bocah nakal oleh seorang gadis seumuran dengannya. Namun, dia tidak peduli dengan detail ini. Sebaliknya, dia menyerahkan penghitung kontribusi kepada Zhang Sui dan berkata, Saya membawa penghitung kontribusi ini dari akademi luar. Saya ingin tahu apakah ini dapat digunakan di akademi dalam. Juga, apakah pengadilan negeri memiliki titik pertukaran yang sesuai? Zhang Sui melihat nomor di penghitung kontribusi dan berkata, Sepertinya kamu melakukannya dengan cukup baik di pengadilan luar, hingga benar-benar dapat meninggalkan begitu banyak poin kontribusi. Poin kontribusi ini memang dapat digunakan di pengadilan dalam, tapi di pengadilan negeri, itu tidak disebut poin kontribusi, tapi poin nether ilahi. Selanjutnya, poin kontribusi dan poin defined nether tidak setara, tetapi 1 banding 100. Dengan kata lain, 100 poin kontribusi setara dengan 1 poin defined nether. Zua Wen terkejut, dan kemudian bertanya dengan penuh selidik, Kalau begitu, nilai tukar defined nether poin dan poin kontribusi juga 1 banding 100. Siapa sangka Zhang Sui akan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, nilai barang yang ditukarkan adalah 1 banding 1. Jika Anda menukar barang yang sama di halaman luar, jumlah poin defined nether dan poin kontribusi yang dibutuhkan di halaman dalam adalah sama. Zua Wen terdiam beberapa saat, dan kelopak matanya bergerak-gerak tanpa henti. Bukankah ini jebakan yang terlalu besar? Tanpa disadari, nilai 2.600.000 poin kontribusi padanya telah menyusut 100 kali lipat, menjadi 26.000 poin nether surgawi. Selain itu, barang yang ditukarkannya memiliki nilai yang sama dengan poin kontribusi. Zua Wen merasakan sedikit sakit di hatinya, dan sedikit sakit di dagingnya. Kalau begitu sebaiknya aku menggunakan poin kontribusiku untuk ditukar dengan barang-barang di pengadilan negeri. Zua Wen berkata dengan agak marah. Sudut mulut Zhang Sui melengkung dan berkata, Maaf, poin kontribusi tidak dapat ditukar dengan apapun di pengadilan dalam. Pengadilan dalam hanya mengakui poin nether ilahi, bahkan jika Anda memiliki 2.600.000 kontribusi poinnya pada Anda, mereka tidak berharga di pengadilan negeri. Mendengar itu, Zua Wen merasa seolah-olah ada 10.000 kuda lumpur yang melintas di benaknya. Sistem pengadilan negeri jelas merupakan sebuah penipuan. Tak berdaya, Zua Wen menghela nafas, kalau begitu saya akan mengubahnya menjadi divine nether points. Sudut mulut Zhang Sui melengkung, dan dia merentangkan tangannya, serahkan token identitas murid resmimu kepadaku. Poin divine nether tidak dicatat di penghitung poin kontribusi, tetapi di token identitas pengadilan negerimu. Zua Wen dengan muram menyerahkan tanda identitas itu kepada Zhang Sui. Kemudian, wajah Zhang Sui tiba-tiba menegang, dan dia tanpa sadar bertanya, saya berkata, apakah Anda mengambil token identitas yang salah? Zua Wen mengangkat kepalanya, dan berkata dengan ragu, tidak, ini adalah tanda identitas baru saya. Token identitas ini eksklusif untuk murid langsung, bagaimana Anda bisa memiliki token identitas semacam ini? Zhang Sui dengan hati-hati mengamati pemuda di depannya, dan sudut mulutnya melengkung karena terkejut. Dia tahu bahwa pemuda di depannya ini baru memasuki pengadilan dalam bersama Mo Yan dan Bai Yan kurang dari sebulan, dan dia telah menjadi murid langsung dalam waktu kurang dari sebulan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Mungkinkah token identitas ini bisa dicuri dan digunakan sendiri? Zua Wen mengerutkan kening, dan berkata dengan nada tidak senang. Saat itulah Zhang Sui bereaksi. Tanda identitas murid langsung bersifat unik dan disempurnakan secara pribadi oleh sembilan master puncak. Tanpa izin dari master puncak, seseorang tidak dapat menggunakannya kecuali dia adalah murid langsung. Namun, tanda identitas murid langsung di depannya sangat mempesona, dan jelas-jelas bukan tanda yang tidak bisa digunakan. Zhang Sui mengerti bahwa apa yang dikatakan Zua Wen tidak salah, tetapi dia secara tidak sadar merasa bahwa itu tidak mungkin, jadi dia mengungkapkan keraguannya. Jika tidak ada masalah, cepat tukarkan. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Zhang Sui memandang Zua Wen dengan ekspresi yang rumit, dan kemudian dengan cepat mengukir poin neder ilahi pada token identitas, dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Setelah menerima token identitas, Zua Wen melambaikan tangannya, dan langsung meninggalkan bangunan mirip pagoda, meninggalkan Zhang Sui menatap sosok yang berangkat dengan linglung. Apakah aku berhalusinasi? Bocah ini jelas telah memasuki akademi dalam kurang dari sebulan, dan sebelumnya hanya menjadi murid resmi. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi murid langsung. Mungkinkah akhir-akhir ini aku terlalu banyak tertidur dan mengalami halusinasi? Zhang Sui menggelengkan kepalanya, dan segera setelah itu, dia dengan sembarangan memegang dagunya dengan tangan kanannya, dan mulai tertidur, seolah-olah dia telah melupakan semua yang baru saja terjadi. Setelah melewati jantung sembilan puncak, Zua Wen tiba di kaki puncak Yuan yang misterius. Dia mengeluarkan tanda identitas yang diberikan Saoyu padanya, dan masuk dengan cepat. Puncak Ibu Kota Langit, Pavilion Zai Sing. Mu Cheng Sui perlahan datang ke depan aula. Tata letak aula itu sangat sederhana. Selain empat pilar batu di sekitarnya, ada platform tinggi di depannya. Di platform tinggi, ada tiga batang dupa seukuran ibu jari, dan asap putih mengepul di aula, mengeluarkan aroma yang menyegarkan. Di depan aula, berdiri seorang lelaki tua berjubah panjang. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan dengan tenang menatap ke depan aula. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Aura lelaki tua ini sama-sama terlihat, seolah-olah dia adalah lelaki tua di usia senja. Sekitar 5 meter dari lelaki tua ini, berdiri sesosok tubuh kurus. Sosok ini adalah seorang pemuda berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia membawa pedang panjang kuno di punggungnya, dan wajahnya cukup tampan. Matanya menyala-nyala dengan tajam, seperti pedang yang terhunus. Saudari junior Chen Sui, kamu kembali. Aku ingin tahu bagaimana misinya. Pemuda dengan pedang panjang di punggungnya menatap Mu Cheng Sui, yang berjalan masuk dari pintu masuk. Ketajaman matanya perlahan memudar, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Halo, kakak senior Jian Mu. Misinya berjalan sangat lancar. Mu Cheng Sui menjawab dengan acuh tak acuh. Menanggapi sikap Mu Cheng Sui yang dingin dan acuh tak acuh, pemuda itu tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Senyuman hangat masih terlihat di sudut mulutnya. Namun, ekspresinya segera menegang ketika dia menemukan bahwa Mu Cheng Sui telah secara langsung mengambil tiga kepala dari cincin rohnya. Kelompok. Suara kepala yang berguling-guling di tanah bergema di aula. Janda hitam, ubur-ubur yaksa, dan Jiuxiao. Senyuman di mulut pemuda itu sedikit kaku, tapi tak lama kemudian menjadi semakin intens. Dia berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari saudari muda Chen Sui, untuk dapat membunuh ahli daftar dosa yang ke-9, ke-10, dan ke-11 pada saat yang bersamaan. Setelah menyelesaikan misi ini, saudari muda Chen Sui akan memenuhi syarat untuk kembangkan teknik terkuat dari Sky Capital Peak saya, Kitab Suci Kuno Penyelidik Surgawi. Dengan bakat suster junior, berhasil mengolah Kitab Suci Kuno Penyelidikan Surgawi, dan menyalakan suar kelima dari Sky Capital Peak sudah lebih dari cukup. Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Siapa sangka Mu Cheng Sui akan menggelengkan kepalanya dan berkata, ketiga orang ini tidak dibunuh oleh saya, tetapi oleh Zua Wen. Dia membantu saya menyelesaikan misi ini. Saat kata-kata ini keluar, Allah menjadi sunyi. Senyuman di wajah pemuda itu membeku, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Dia berkata, Zua Wen, bagaimana mungkin, tidak mungkin dia menjadi begitu kuat. Mu Cheng Sui mengangkat alisnya dan menatap pemuda itu, kakak senior Jian Mu, bagaimana kamu tahu bahwa Zua Wen tidak mungkin menjadi begitu kuat? Mungkinkah Anda pernah melihatnya sebelumnya? Mata Jian Mu berkedip dan dia menghela nafas, Ai. Saat aku mengganggumu, bukankah kamu bilang kamu punya kekasih? Setelah itu, saya pergi ke pelataran luar untuk menanyakan dan mengetahui bahwa nama orang tersebut adalah Zua Wen. Dia tampaknya bukan siapa-siapa dari wilayah tingkat rendah kekaisaran King Suan. Oleh karena itu, saya meninggalkan pelataran dalam saat itu untuk menemui Zua Wen. Setelah tiba di kota kuno sunyi dari lautan kesengsaraan, aku tinggal di sana selama sehari. Aku berencana untuk pergi ke kekaisaran King Suan keesokan harinya, tapi aku tidak menyangka akan bertemu pria kecil itu di sana. Tapi pada saat itu waktu, budidaya si kecil itu sangat lemah, hanya di sovereign stage. Petik 2. Jian Mu menggelengkan kepalanya, jelas tidak mempercayai kata-kata Mu Cheng Sui. Mu Cheng Sui dengan tenang menatap Jian Mu, tapi tidak mengatakan apapun. Namun, dia merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Dia sangat bersemangat untuk Zua Wen. Dia tahu bahwa Zua Wen telah meninggalkan pelataran dalam setahun yang lalu. Saat itu, Zua Wen hanya berada di panggung berdaulat. Tapi sekarang, Zua Wen telah mencapai tahap Kaisar Langit Kedua. Kecepatan kemajuan seperti itu pasti layak disebut sebagai seorang jenius yang mengerikan. Terlebih lagi, bukan itu saja. Kekuatan yang ditunjukkan Zua Wen menyebabkan dia sangat terkejut. Mungkin, kekuatan pertarungan Zua Wen saat ini masih sedikit kalah dengan Jian Mu. Namun, itu karena budidaya Zua Wen tidak tinggi. Setelah budidaya Zua Wen meningkat, kemungkinan besar dia akan mampu menghancurkan Jian Mu. Dia bahkan mungkin bisa melawan monster terkuat di Sky Capital Peak. Jian Mu, kamu boleh pergi dulu. Masih ada yang ingin kukatakan pada Chen Sui. Jian Mu, yang menghadap lelaki tua itu dengan tangan di belakang punggungnya, berbicara dengan suara kuno. Jian Mu menganggup dan meninggalkan Ola dengan sikap yang sangat hormat. Tentu saja, setelah pergi, Jian Mu mulai bertanya tentang Zua Wen. Dia tidak pernah menyangka Zua Wen akan benar-benar datang ke pelataran dalam. Kecepatan kedatangannya membuatnya memiliki tingkat rasa hormat yang baru terhadapnya. Setelah Jian Mu pergi, lelaki tua itu perlahan berbalik. Tatapannya yang seperti elang tertuju pada Mu Cheng Sui saat dia dengan lembut berkata, racun dinginmu sudah bereaksi sebelumnya. Tapi sepertinya seseorang membantumu menekannya untuk sementara. Seribu tiga ratus tiga puluh dua. Apakah itu Zua Wen? Mata lelaki tua Tian Du berkedip saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Mu Cheng Sui terdiam sejenak, lalu mengangguk. Sudut mulut lelaki tua Tian Du melengkung, Zua Wen ini memang lumayan. Jika dia benar-benar membunuh janda hitam, ubur-ubur yaksa, dan Jiu Xiao di saat yang sama seperti yang kamu katakan, maka kekuatan dan bakatnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tuan, apa maksudmu? Mu Cheng Sui bertanya dengan heran. Haha, orang tua ini secara alami mengenali bakat Zua Wen, jadi saya berencana untuk menerimanya sebagai murid pribadi saya. Orang tua Tian Du mengelus janggut putih panjangnya dengan tangan kanannya dan tersenyum. Mu Cheng Sui terkejut, lalu tersenyum pahit. Tuan, Zua Wen telah diterima sebagai murid pribadi oleh paman bela diri Sao Yu. Begitu kata-kata ini keluar, tangan kanan lelaki tua Tian Du tiba-tiba membeku, dan ekspresinya menegang. Kemudian dia sedikit mengernyit, si gila Sao benar-benar dapat melihat bahwa si kecil Zua Wen itu luar biasa. Bukankah orang gila ini hanya tahu cara mempelajari susunan asal dan kitab suci kekosongan abadi? Saat ini, Mu Cheng Sui juga merasa sedikit menyesal. Saat itu, dialah yang menyarankan agar Sao Yu menerima Zua Wen sebagai murid pribadinya. Dia tahu bahwa Zua Wen juga berbakat dalam kekuatan spiritual, tetapi dia tidak mengetahui bidang spesifiknya. Namun bagaimanapun juga, Zua Wen juga seorang kultifator ganda. Dalam keadaan normal, memasuki puncak asal misterius tidaklah buruk. Bahkan jika puncak asal misterius adalah yang terakhir dari sembilan puncak, perlakuan terhadap murid pribadi pasti tidak buruk. Sekarang, lelaki Tua Tiandu tiba-tiba mengusulkan untuk menerima Zua Wen sebagai murid pribadinya. Antara puncak Tiandu dan puncak asal misterius, yang satu adalah puncak terkuat, dan yang lainnya adalah puncak terlemah. Selama seseorang tidak bodoh, ia akan tahu puncak mana yang harus dipilih. Tuan, mengapa kita tidak menanyakannya pada paman bela diri Sao? Mata indah Mu Cheng Sui bersinar, dan dia bertanya ragu-ragu. Orang Tua Tiandu menggelengkan kepalanya, sepertinya kamu tidak mengenal Sao Yu yang gila itu. Dia memiliki temperamen yang sangat keras kepala. Bahkan aku tidak dapat mengambil barang-barang itu di tangannya. Karena Zua Wen telah diterima sebagai murid pribadinya, maka semuanya akan tergantung pada keberuntungan Zua Wen. Mu Cheng Sui menganggup dan tidak mengatakan apapun. Kepribadiannya awalnya cukup dingin, dan puncak asal misterius memang lumayan. Bagaimanapun, teknik terkuat dari puncak asal misterius, kitab suci kekosongan abadi sangatlah kuat. Bahkan jika Zua Wen tidak dapat memahaminya sepenuhnya, dia masih akan mendapatkan sesuatu. Itu akan memiliki efek yang tak terhapuskan pada cara bela diri dan kekuatan mentalnya. Struktur puncak asal misterius benar-benar berbeda dengan puncak Tiandu. Begitu dia melangkah ke puncak asal misterius, Zua Wen merasakan tekanan kekuatan pikiran yang sangat besar. Namun, Zua Wen tidak terpengaruh sama sekali. Dia berjalan diam-diam ke puncak gunung. Zua Wen mengeluarkan potongan batu giok yang diberikan Mu Cheng Sui padanya saat dia mendaki gunung. Dia tahu bahwa itu berisi semua informasi tentang Akademi Dalam. Untuk pemula seperti dia yang baru saja masuk Akademi Dalam, informasi ini memang sangat penting. Ada banyak informasi di dalam gulungan batu giok. Ini memperkenalkan struktur seluruh Akademi Dalam dan peta sembilan puncak utama. Selain itu, terdapat juga beberapa informasi mengenai struktur Aula Ekstrim Ganda Es dan Api di tengah sembilan puncak. Informasi yang terekam di dalamnya tidak jauh dari apa yang digambarkan oleh roh simbol suci es dan api saat itu. Istana Ekstrim Ganda Es dan Api dibagi menjadi 18 tingkat. Setiap level mengandung energi es dan api. Energi es dan api semacam ini bergabung menjadi satu. Itu adalah energi yang sangat liar dan kejam. Jika seseorang tidak hati-hati, dia bisa hancur menjadi debu oleh energi liar dan ganas ini. Tentu saja, jika Anda mampu menahan energi es dan api ini, maka energi kekerasan ini akan melemahkan energi di meridian tubuh Anda, memurnikan kelebihan kotoran. Hal ini akan memungkinkan energi kultifator untuk disublimasikan, dan kekuatan mereka akan meningkat ke tingkat yang baru. Semakin dalam masuk ke Ice and Fire Dual Extreme Hold, semakin kuat efek tempernya. Para kultifator yang berkultifasi di dalam seringkali jauh lebih kuat daripada kultifator biasa. Tentu saja, akan lebih mudah bagi mereka untuk menerobos. Selain ola ekstrim ganda es dan api, Zhuawan juga memperhatikan bahwa Slip Diok menyebutkan jumlah murid langsung dari sembilan puncak. Di antara mereka, Sky Capital Peak memiliki murid langsung terbanyak dengan total empat. Delapan puncak lainnya pada dasarnya hanya memiliki dua atau tiga murid langsung. Misalnya, puncak Aoyuan di Zhuawan hanya memiliki satu murid langsung. Namun, jika Zhuawan dimasukkan, akan ada dua murid langsung. Namun, Zhuawan adalah murid langsung yang baru saja diterima Saoyu belum lama ini. Oleh karena itu, secara alami Slip Diok tidak mungkin mencatat nama Zhuawan. Selanjutnya, ada peringkat murid pribadi yang tercantum di Slip Diok. Saat Zhuawan melihat ini, dia cukup terkejut. Peringkat dalam Slip Diok disebut Daftar Ilahi. Hanya ada 20 orang di dalamnya dan mereka semua adalah murid langsung dari sembilan puncak. Di antara mereka, murid langsung pertama dari Sky Capital Peak, Yang Yi, menduduki peringkat pertama dalam Daftar Ilahi. Yang kedua adalah Fuyu dari Divine Devil Peak, dan yang ketiga adalah seseorang yang Zhuawan kenal. Murid langsung kedua dari Sky Capital Peak, Jianmu. Jadi dia adalah murid halaman dalam. Ketika pandangannya tertuju pada nama ketiga dalam Daftar Ilahi, Zhuawan hanya bisa bergumampelan. Dia secara alami akrab dengan nama Jianmu. Saat itu, dia bertemu Jianmu di kota kuno yang sunyi. Pada saat itu, basis budidaya Zhuawan hanya berada di alam yang mulia, sedangkan Jianmu sudah berada di alam Raja Surgawi ke-Tujuh. Kesenjangan antara keduanya seperti jurang. Saat itu, Zhuawan hanya bisa mengagumi Jianmu. Dengan bakat Jianmu, dia pasti telah membuat terobosan dalam setahun terakhir. Namun, Zhuawan bukan lagi pejuang soverein realem yang tidak penting saat itu. Dia adalah ahli kaisar realem sejati. Bahkan jika dia bertemu dengan ahli kaisar realem tingkat tinggi, Zhuawan tidak akan takut. Sepertinya kemunculan Jianmu di kota kuno yang sunyi bukanlah suatu kebetulan. Tujuannya adalah untuk menemukanku. Zhuawan berbisik, matanya berkedip. Saat dia terus menelusuri, Zhuawan menemukan bahwa Mu Chengzui berada di peringkat ke-17 dalam daftar ilahi, sedangkan satu-satunya murid langsung dari puncak Aoyuan, Lu Qing, berada di peringkat terakhir. Ini sangat mengejutkan Zhuawan. Bagaimanapun, Lu Qing adalah satu-satunya murid langsung di seluruh puncak Aoyuan. Hanya ada satu murid langsung, dan dia menduduki peringkat terakhir dalam daftar ilahi. Tampaknya penurunan puncak Aoyuan bukannya tanpa dasar. Setelah menelusuri informasi, Zhuawan juga menemukan peta halaman dalam di slip batu giok. Ada berbagai tanda di atasnya, yang terlihat sangat nyaman. Saat menelusuri informasi, Zhuawan tanpa sadar tiba di puncak Aoyuan Peak. Apakah ini puncak Aoyuan? Ini, pemandangan ini sedikit berbeda dari yang kubayangkan. Ketika Zhuawan akhirnya tiba di puncak Aoyuan Peak, dia tercengang. Ini karena platform puncak gunung di depannya cukup besar, namun hanya ada sedikit bangunan di atasnya. Tidak hanya itu, Zhuawan juga hanya dapat melihat sedikit orang di dalamnya. Di tengah peron, ada deretan rumah kayu besar yang tidak mencolok. Pintunya terbuka lebar, dan di dalamnya gelap. Saat melihat pemandangan ini, sudut mata dan mulut Zhuawan mulai bergerak-gerak tanpa henti. Segera setelah itu, dia mengingat Kapital Sky Peak yang dia kunjungi bersama Moyan dan Bayan. Ketika mengingat keramaian orang banyak dan gedung-gedung megah dan makmur di puncak gunung, Zhuawan tiba-tiba merasa telah ditipu. Kapital Sky Peak dan Aoyuan Peak keduanya berada di antara sembilan puncak utama, namun jarak antara Kapital Sky Peak dan Aoyuan Peak tidaklah kecil. Sambil menggelengkan kepala dan mendesah, Zhuawan melangkah ke peron. Di depan sebuah rumah bambu kecil dekat peron, seorang wanita berjubah abu-abu perlahan duduk bersilah. Wanita ini memiliki rambut hitam legam yang digulung santai dengan jepit rambut kayu di bagian belakang kepalanya, memberinya persona yang unik. Meskipun penampilan wanita ini sedikit lebih rendah daripada Mucensue, dia jelas merupakan salah satu wanita paling cantik. Apalagi aura kedamaian yang terpancar dari tubuhnya, mempunyai daya tarik tersendiri. Zhuawan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang lain di sini kecuali wanita ini. Dia berjalan lurus. Wanita berjubah abu-abu itu juga melihat Zhuawan berjalan mendekat. Dia perlahan berdiri dan menatap Zhuawan dengan tenang dengan matanya yang indah. Ketika Zhuawan datang di depannya, dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Zhuawan dan berkata sambil tersenyum, bolehkah saya tahu dari puncak mana adik junior ini berasal? Apa tujuan Anda datang ke puncak Aoyuan? Zhuawan mengulurkan tangannya dan berkata, Salam kakak senior. Sebenarnya, saya adalah murid langsung yang baru saja diterima Saoyu dari puncak Aoyuan. Nama saya Zhuawan. Begitu kata-kata ini keluar, wajah wanita berjubah abu-abu itu menjadi kaku. Dia mengerutkan kening dan berkata, murid langsung yang baru. Mengapa guru tidak menyebutkan ini? Zhuawan sedikit malu, tapi dia masih mengeluarkan tanda identitas yang diberikan Saoyu dan menyerahkannya kepada wanita berjubah abu-abu. Dia berkata, ini adalah tanda identitas yang diberikan Saoyu kepadaku sebelumnya. Seharusnya itu bisa membuktikan bahwa apa yang aku katakan itu benar, bukan. Wanita berjubah abu-abu itu melirik token di tangan Zhuawan. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia memandang Zhuawan dengan sedikit terkejut dan mengangguk. Kamu benar. Ini memang tanda identitas murid langsung, tapi Tuan tidak menyebutkannya sebelum dia kembali. Ekspresi Zhuawan agak tidak sedap dipandang. Saoyu itu terlalu ceroboh. Karena dia telah menerima Zhuawan sebagai murid pribadinya, dia setidaknya harus memberitahu Zhuawan. Namun, dia bahkan tidak menyebutkannya, seolah-olah dia sudah benar-benar melupakannya. Token identitas tidak mungkin palsu. Namaku Luqing, dan aku juga murid langsung guru. Di masa depan, kita akan menjadi kakak perempuan dan adik laki-laki. Kita akan menjaga satu sama lain dengan baik. Mata Luqing melengkung menjadi bulan sabit saat dia berkata kepada Zhuawan sambil tersenyum. Jadi itu kakak perempuan Luqing. Saya telah melihat daftar ilahi halaman dalam. Anda berada di peringkat ke-20. Anda dapat dianggap sebagai tokoh berpengaruh di halaman dalam, kata Zhuawan sambil tersenyum. Luqing menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa dianggap sebagai sosok terkenal. Di antara semua murid langsung dari sembilan puncak, aku sudah berada di peringkat terbawah. Bahkan Mucensue, yang baru saja memasuki halaman dalam belum lama ini, peringkatnya lebih tinggi dariku. Jangan membicarakan hal ini. Adik laki-laki Zhuawan, kamu seharusnya berada di sini untuk mencari master kali ini, kan? Zhuawan menganggup dan berkata, kakak senior benar. Bagaimanapun, saya sudah menjadi murid langsung dari puncak Aoyuan. Secara alami, saya akan berkultivasi di sini di masa depan. Jadi kali ini, saya datang untuk melihat situasi puncak Aoyuan. Namun, situasi di puncak Aoyuan tiba-tiba sepi. 1333 Sebagian besar metode budidaya yang dipraktikan oleh puncak Aoyuan memerlukan kekuatan abadi yang terbentuk dari kombinasi energi mental dan kekuatan Yuan. Meskipun ada juga metode budidaya yang bersifat sepihak, metode tersebut jauh lebih lemah dibandingkan delapan puncak utama lainnya. Lagi pula, sangat sedikit kultifator yang berlatih dual cultivation. Terlebih lagi, jika bakat seseorang tidak kuat, energi mental dan Yuan power yang dipupuknya akan tertinggal dan menjadi beban. Oleh karena itu, sebagian besar kultifator yang masuk akademi dalam akan jarang pilih puncak Aoyuan. Ini juga alasan mengapa hanya ada sedikit murid di puncak Aoyuan. Pada titik ini, sudut mulut Lu Qing menunjukkan senyuman pahit. Jelas sekali, situasi puncak Aoyuan saat ini benar-benar membuatnya khawatir. Dimanapun itu, selama itu adalah sebuah kekuatan, ia membutuhkan darah segar untuk tumbuh dan berkembang. Jika tidak, kekuatan ini pada akhirnya akan mencapai akhirnya, dan Aoyuan Feng tidak diragukan lagi berada dalam kondisi seperti itu. Sebagian besar metode budidaya di puncak Aoyuan memiliki persyaratan yang ketat. Untuk itu diperlukan kekuatan abadi yang terbentuk dari kombinasi kekuatan Yuan dan energi mental. Terlebih lagi, Kitab Suci Kekosongan Abadi Void Immortal Scripture yang paling terkenal adalah sesuatu yang bahkan guru puncak Saoyuan tidak dapat berhasil mempraktikannya. Hal ini menyebabkan banyak murid berbakat menyerah di puncak Aoyuan. Seiring waktu, puncak Aoyuan menjadi semakin sepi. Pada akhirnya, itu menjadi puncak utama terburuk dari sembilan puncak di Akademi Dalam. Yang aneh adalah pemimpin puncak Aoyuan, Saoyu, umumnya dikenal sebagai Sao Gila di Akademi Dalam. Dia adalah pria yang sangat temperamental. Setelah mengambil alih puncak Aoyuan, orang ini mengubur dirinya dalam penelitian sepanjang hari. Dia sama sekali tidak peduli dengan apapun di puncak Aoyuan. Hal ini menyebabkan kumpulan murid asli di puncak Aoyuan menjadi berkecil hati. Satu demi satu, mereka menuju ke delapan puncak utama lainnya. Jika Lu Qing tidak bertanggung jawab atas puncak Aoyuan, kemungkinan besar seluruh puncak Aoyuan akan ditinggalkan dan menjadi gunung mati. Mendengar narasi Lu Qing, Zhuawan menghela nafas pelan. Sekarang, dia merasa seperti menaiki kapal bajak laut. Jika dia tahu puncak Aoyuan sangat sepi, dia tidak akan langsung setuju untuk menjadi murid langsung Saoyu. Saat ini, masih ada lebih dari sepuluh murid inti di puncak Aoyuan. Jika bukan karena saya, saya khawatir murid inti ini akan pergi dan bergabung dengan puncak lain. Jangan bicarakan ini lagi. Biarkan saya membawamu mencari tempat tinggal. Semakin banyak Lu Qing berbicara, semakin pahit wajahnya. Pada akhirnya, dia melambaikan tangannya dengan putus asa, berniat membawa Zhuawan memilih tempat tinggal. Bukankah kita akan mencari senior Saoyu? Zhuawan bertanya dengan ragu. Saudara muda Zhuawan, kamu tidak tahu kepribadian guru. Dia adalah orang gila penelitian. Jika dia fokus pada penelitiannya, itu akan memakan waktu setidaknya satu atau dua bulan. Sebelumnya, ketika dia kembali, dia mengunci diri di dalam rumah kayu itu. Jelas sekali, dia sedang meneliti sesuatu lagi. Sekarang, kamu tidak dapat melihatnya sama sekali, Liu Qing menjelaskan. Zhuawan tidak bisa berkata-kata, tapi dia tidak terlalu peduli. Kali ini, dia datang ke puncak asal misterius untuk lingkungan yang tenang. Selain itu, dia berada di puncak asal misterius, jadi Yuan Qi langit dan bumi di sini jauh lebih kaya daripada di bagian bawah sembilan puncak. Itu lebih cocok untuk budidaya. Sedangkan untuk bertemu Saoyu, itu hanya masalah kenyamanan. Kalau begitu aku harus merepotkan kakak senior untuk mengatur tempat tinggal, kata Zhuawan sambil tersenyum. Liu Qing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, sama-sama. Kita semua berada di pihak yang sama. Halo, kakak senior Liu Qing. Kakak senior Lu. Petik 2, petik 2. Dalam proses membawa Zhuawan lebih jauh ke dalam platform, mereka bertemu dengan beberapa murid lain di sepanjang jalan. Murid-murid ini menyapa Liu Qing satu demi satu, dan Liu Qing menjawab dengan senyuman. Kakak senior Liu Qing, siapa saudara laki-laki ini. Liu Qing dan Zhuowen berhenti di depan sebuah rumah bambu sederhana. Rumah bambu itu berlantai dua, dan di bagian bawahnya terdapat bingkai tinggi. Pada saat itu, seorang pria yang agak sederhana dan jujur keluar dari rumah bambu. Dia memiliki alis tebal dan mata besar, dan dia menatap Zhuowen dan bertanya dengan bingung. Saudara muda Zhuowen, ini saudara muda Dusan, murid inti nomor satu dari puncak asal misterius. Rumah bambu ini sangat besar, dan ada banyak ruangan di dalamnya. Agak sia-sia bagi saudara muda Dusan untuk tinggal sendirian. Kamu bisa tinggal bersamanya di rumah bambu ini, kata Liu Qing sambil tersenyum. Adik laki-laki Dusan, ini adik laki-laki Zhuowen. Dia adalah murid langsung yang baru saja diterima oleh Tuan Saoyu. Kalian berdua harus lebih mengenal satu sama lain di masa depan. Setelah berbicara, Liu Qing menginstruksikan pria yang sederhana dan jujur itu. Murid langsung. Dusan terkejut, lalu memandang Zhuowen dengan aneh. Kemudian, dia dengan tegas mengacungkan jempolnya dan berkata, Saudara Zhuowen, kamu benar-benar punya nyali. Kamu benar-benar berani menjadi murid langsung guru Saoyu. Dusan mengagumimu. Kelopak mata Zhuowen bergerak-gerak. Sekarang dia mengerti bahwa menjadi murid langsung Saoyu mungkin bukanlah hal yang baik. Ngomong-ngomong, kakak senior Liu Qing, dikatakan bahwa teknik budidaya terkuat dari puncak asal misterius adalah kitab suci kekosongan abadi. Apa syarat untuk memahami kitab suci kekosongan abadi? Zhuowen tiba-tiba bertanya. Liu Qing terkeke, dan Dusan semakin tertawa. Kemudian, Liu Qing berkata dengan ekspresi aneh, sepertinya kakak muda Zhuowen benar-benar tidak tahu apa-apa. Melihat ekspresi kedua orang ini, mata Zhuowen menjadi semakin bingung. Apa yang harus dia ketahui? Secara umum, teknik budidaya terkuat dari sembilan puncak harus diselesaikan oleh master puncak sebelum memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Selain itu, Anda harus menjadi murid langsung. Namun, puncak asal misterius kami adalah pengecualian. Terlepas dari apakah itu adalah murid inti atau murid langsung, kamu dapat memahami Kitab Suci Kekosongan Abadi sesuka hati, Liu Qing menjelaskan sambil tersenyum. Apa gunanya memahaminya sesuka hati? Pokoknya kita tidak bisa memahaminya, jadi percuma saja membacanya, gumam Dusan akhirnya. Melihat kebencian Dusan yang mendalam, tampaknya Kitab Suci Kekosongan Abadi sangat sulit untuk dipahami. Lagipula, bahkan seseorang seperti Sawyu tidak dapat memahaminya, apalagi para murid dari puncak asal misterius. Dusan, kamu tidak boleh mengatakan itu. Kitab Suci Kekosongan Abadi dikenal sebagai teknik budidaya terkuat di halaman dalam. Tentu saja memiliki keunikan tersendiri. Bukankah puncak asal misterius memiliki seorang jenius yang tiada taranya, Senior Yuan Xi. Bahkan jika dia benar-benar memahami Kitab Suci Kekosongan Abadi, dia masih bisa mencapai alam yang begitu menakutkan. Bahkan Master Aula Azure Dragon tidak bisa melakukan apapun pada Senior Yuan Xi. Seberapa kuat dan tanpa beban itu. Berbicara tentang Yuan Xi, mata indah Liu Qing bersinar dengan cahaya terang, yang mengandung semacam emosi yang disebut pemujaan. Kakak Senior Lu Qing, Senior Yuan Xi tidak normal, iblis. Bagaimana kita bisa membandingkannya dengan dia? Sekarang, saya bahkan belum memahami teknik seni abadi, apalagi Kitab Suci Kekosongan Abadi. Dusan bergumam dengan suara rendah. Meskipun kita tidak memiliki bakat dan pemahaman yang menakutkan seperti Senior Yuan Xi, kerja keras dapat menggantikannya. Selama kita berusaha dan tekun, meskipun kita tidak dapat menjamin bahwa kita akan dapat memahaminya. Void Immortal Scripture, setidaknya kita akan mendapatkan lebih banyak daripada jika kita tidak bekerja keras, bukan? Lu Qing terlihat sangat tenang, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Senyuman damai seperti itu seperti angin agung yang bertiup di lapangan, begitu alami dan nyaman, yang membuat mata Zuawan menunjukkan sedikit keheranan. Kakak Senior Lu Qing, aku bukan kamu. Anda adalah seorang jenius yang telah sepenuhnya memahami teknik Dao Abadi. Ketika saatnya tiba, Anda pasti dapat mengandalkan teknik Dao Abadi untuk lebih memahami sutra abadi kekosongan dan akhirnya menjadi Senior Yuan Xi kedua. Dusan menyeringai. Mulutmu semakin manis. Aku akan menyerahkan Junior Zuawan padamu. Kamu bisa memberitahunya tentang Kitab Suci Kekosongan Abadi. Lu Qing memutar matanya ke arah Dusan, lalu mengulurkan tangan rampingnya dan menyerahkan gulungan berwarna giyok kepada Zuawan. Dia berkata, gulungan ini mencatat teknik seni abadi. Apa yang disebut teknik Dao Abadi sebenarnya adalah versi sederhana dari Sutra Surgawi Kekosongan. Itu adalah ringkasan guru Saoyu sendiri setelah mempelajari Sutra Surgawi Kekosongan selama bertahun-tahun. Jika Anda dapat mengembangkan Dao Abadi, ini teknik seharusnya lebih mudah untuk memahami Sutra Surgawi Void. Mengambil gulungan berwarna giyok, Zuawan menatap sosok cantik yang perlahan pergi dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Saudara Zuawan, sebelum Anda memahami teknik seni abadi, Anda harus menguasai kekuatan abadi terlebih dahulu. Anda harus tahu bahwa kekuatan abadi sangat sulit untuk dikuasai. Meskipun kamu adalah murid langsung, pertama-tama aku bisa mengajarimu cara menggabungkan energi mental dan kekuatan Yuan untuk menciptakan kekuatan abadi atas nama guru. Dusan dengan santai berjalan ke sisi Zuowen. Segera setelah itu, tangan kanannya mencubit udara dengan cara yang agak mencolok. Segera setelah itu, dia mengeluarkan rawungan keras yang penuh semangat. Segera setelah itu, energi mental dan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai berkumpul di telapak tangannya. Setelah sekitar 10 menit, keringat dingin mulai muncul di dahi Dusan. Akhirnya, kekuatan abadi berwarna putih susu seukuran ibu jari muncul di telapak tangannya. Memegang kekuatan abadi berwarna putih susu seukuran ibu jari, Dusan sangat puas. Matanya bahkan mengandung sedikit kegembiraan. Di masa lalu, Lu Qing lah yang membimbingnya dalam menggabungkan kekuatan abadi. Sekarang, dia akhirnya bisa menikmati mengajar orang lain. Terlebih lagi, orang ini adalah murid langsung baru Saoyu. Memikirkan hal ini, Dusan merasa sedikit bersemangat. Oleh karena itu, Dusan berpose dan menatap Zuowen dengan tatapan puas di matanya. Saudara Zuowen, apakah Anda melihat dengan jelas bagaimana saya menggabungkan energi abadi? Jika Anda tidak mengerti, saya bisa melakukannya lagi. Kali ini, aku akan memperlambatnya. Anda harus berkonsentrasi dan memperhatikan dengan cermat. Zuowen memutar mata ikannya yang mati dan menatap Dusan yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Dusan berani pamer di depannya hanya dengan sedikit kekuatan abadi. Zuowen tidak dapat memahami pikiran Dusan saat ini. Zuowen menganggup tanpa daya dan berkata, Saudara Dusan, saya melihatnya dengan jelas. Tidak perlu menunjukkannya lagi. Kamu benar-benar melihatnya dengan jelas. Mengapa kamu tidak menunjukkannya padaku sekarang? Dusan bertanya dengan tidak percaya. Zuowen tidak menyianyiakan nafasnya. Dia dengan lembut mengulurkan tangan kanannya, dan energi mental serta kekuatan Yuan berkumpul di tengah telapak tangannya. Selanjutnya, tekanan kuat melonjak, dan bola energi surgawi berwarna putih susu seukuran telapak tangan melonjak keluar dari telapak tangan Zuowen. Itu membubung ke langit dengan cahaya yang menyilaukan. Ini. Wajah Dusan langsung menegang. Kemudian, dia melihat kekuatan abadi seukuran kuku di telapak tangannya dan kemudian melihat kekuatan abadi seukuran telapak tangan di tangan Zuowen. 1334 Dengan demikian, Zuowen menetap di puncak asal misterius. Ada ketenangan yang unik di sini, dan tidak banyak gangguan. Dia sangat menyukai lingkungan dan perasaan ini. Malam berangsur-angsur menjadi gelap. Di dalam kamar, cahaya lilin yang redup bergoyang mengikuti angin. Zuowen duduk dengan tenang di ranjang bambu, dan suara siau hei terngiang di benaknya. Nak, masalah tempat tinggalmu telah diselesaikan. Menurutku kamu harus mengurus materi untuk pil yang murni bulan dan pil roh hijau sembilan pola. Zuowen menggosok pelipisnya dan berkata, tentu saja saya tahu. Ada banyak ramuan obat di puncak asal misterius. Saya akan menemui kakak senior Lu King besok dan menukar ramuan obat yang sesuai. Sembilan puncak utama memiliki kantor pertukaran yang sesuai. Umumnya, murid inti bertanggung jawab atas pertukaran tersebut. Namun, puncak asal misterius kekurangan tenaga, jadi Lu King mengambil inisiatif untuk melakukan tugas pertukaran. Selain itu, Lu King juga seorang master arcana dan tahu cara mengolah ramuan spiritual. Jadi, menukar ramuan obat dengan Lu King tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok. Karena teknik jalan abadi ini adalah versi sederhana dari kitab suci kekosongan abadi, mengapa saya tidak membacanya terlebih dahulu dan melihat apakah saya dapat menemukan beberapa petunjuk. Tatapan Zuowen tertuju pada gulungan berwarna giok di tangannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia membukanya dengan gerakan cepat. Apa yang menarik perhatiannya adalah baris demi baris karakter anggun dalam tulisan segel kecil yang menutupi seluruh gulungan. Mata Zuowen perlahan menyipit saat dia diam-diam menatap isi gulungan itu. Dia mengungkapkan sedikit keseriusan karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Bukannya dia tidak bisa memahami kata-katanya, tapi dia tidak bisa memahami isinya. Jika kata-kata dalam gulungan itu dipisahkan satu per satu, Zuowen secara alami dapat memahaminya. Namun, begitu digabungkan, seolah-olah dia sedang membaca buku surgawi tanpa kata-kata gulungan yang aneh. Sedikit mengernyit, Zuowen bergumam dengan suara rendah. Namun, Zuowen tidak percaya pada ajaran sesat. Dia mulai berkonsentrasi pada gulungan di tangannya. Dia mewarisi lautan kesadaran dan pengetahuan Bifang. Fondasinya jauh lebih kuat daripada arcana master biasa. Zuowen percaya bahwa dengan landasannya saat ini, teknik jalan abadi tidak akan sulit baginya. Yang dia butuhkan sekarang adalah waktu, waktu untuk merenungkan teknik dao abadi di tangannya. Dua jam, empat jam, Zuowen terus menatap gulungan itu, tidak bergerak sedikit pun, hingga cuaca menjadi sedikit dingin. Tiba-tiba, Zuowen memperhatikan bahwa kata-kata di gulungan itu mulai bergerak. Titik Xiaohei muncul di tengah-tengah gulungan itu. Kemudian, kekuatan isap muncul di titik hitam, dan kata-kata hitam pekat di sekitarnya mengalir ke titik hitam searah jarum jam. Pikiran Zuowen juga memasuki kedalaman titik hitam di bawah kekuatan isap ini. Ini adalah hamparan ruang yang tak ada habisnya. Tidak ada apapun di sekitarnya, hanya kegelapan tak berujung. Zuowen mengambil langkah maju di luar angkasa, dan kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah melintasi satu juta kilometer dengan langkah ini. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari tempatnya dan tiba di tempat yang sangat jauh. Membelanjakan. Suara aneh terdengar. Kemudian, Zuowen tercengang saat menemukan bila udara yang tak terlihat tiba-tiba menyapu dari sisi kiri kehampaan. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa bila udara telah membelah kekosongan yang sangat jauh dan mengebor ke dalamnya. Namun, ketika bila udara itu muncul kembali, bila itu sudah sangat dekat dengannya. Bila Ki yang mengalir mendarat di antara alis Suowen, Zuowen hanya bisa menyaksikan pedang Ki menembus dahinya, dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Hah! Zuowen tiba-tiba membuka matanya. Dahi dan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Segera setelah itu, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia tidak berada di hamparan ruang yang tak berujung, tetapi sebuah rumah bambu kuno. Apakah itu ilusi? Sambil mengerutkan kening, pandangan Zuowen tertuju pada gulungan di tangannya. Gulungan itu masih ditutupi kata-kata hitam pekat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hukum kehampaan. Nak, kesadaranmu baru saja dibawa ke dalam kehampaan tak terbatas. Itu disebabkan oleh hukum kekosongan dalam gulungan ini. Tiba-tiba, Xiaohei muncul di bahu Zuowen pada waktu yang tidak diketahui. Sepasang mata kecil tertuju pada gulungan itu, dan suaranya serius dan dingin. Batalkan hukum. Apakah itu juga merupakan jenis hukum Saint-Rune? Zuowen bertanya dengan bingung. Ya, dan ini adalah hukum yang sangat kuat dan bermutu tinggi. Ini jauh lebih kuat daripada hukum angin yang Anda peroleh di makam Kaisar. Begitu hukum ini muncul, ia dapat menciptakan ruang hampa. Praktisi yang telah memahami hukum kekosongan akan jadilah seperti ikan di air, sedangkan praktisi lain akan seperti rawa. Selanjutnya, praktisi yang telah memahami hukum kekosongan dapat melarikan diri ke dalam kehampaan alam kapan saja, dan bukan ke dunia nyata. Praktisi yang telah memahami hukum kekosongan akan sangat sulit untuk dibunuh. Xiao Hei melanjutkan. Sangat kuat, teknik jalan abadi diciptakan oleh Sao Yu. Bukankah itu berarti Sao Yu telah memahami hukum kekosongan? Zuowen bertanya dengan heran. Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan berkata, hukum kekosongan yang terkandung dalam teknik jalan abadi sangat lemah. Hampir dapat diabaikan. Sao Yu pasti hanya memahami permukaannya. Jika tidak, hukum kekosongan tidak akan terlalu lemah. Selain itu, Sao Yu menciptakan teknik dao abadi setelah membaca sutra hati kekosongan. Saya khawatir sutra hati kekosongan berisi hukum kekosongan yang sebenarnya. Ini adalah salah satu hukum terkuat di antara semua hukum. Jika Anda bisa memahaminya sutra abadi kekosongan, Anda mungkin bisa menguasai hukum kekosongan. Saat ini, Xiao Hei terlihat sangat bersemangat. Bukankah ini terlalu dini bagimu untuk bahagia? Sutra abadi kekosongan telah berada di puncak Aoyuan selama bertahun-tahun, dan tidak ada seorang pun yang berhasil memahaminya. Jelas, ini akan ratusan atau ribuan kali lebih sulit untuk dipahami, kata Zua Wen dengan sangat rasional. Melihat penampilan Zua Wen yang tenang, Xiao Hei menganggup dan berkata, hukum kekosongan sangat kuat. Jika seorang praktisi tidak memiliki keberuntungan dan ketekunan yang besar, akan sangat sulit untuk memahaminya. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa tidak ada yang berhasil untuk memahami sutra kekosongan abadi. Sekarang, sutra kekosongan abadi masih agak jauh darimu. Namun, perlahan-lahan kamu bisa mengolah dan memahami teknik jalan keabadian. Akan lebih mudah bagimu untuk memahami sutra abadi kekosongan di lain waktu. Zua Wen menganggup, Lu Qing pernah mengatakan hal yang sama sebelumnya. Untuk memahami sutra kekosongan abadi, seseorang harus terlebih dahulu menguasai teknik jalan abadi. Jika seseorang bahkan tidak bisa menguasai teknik jalan abadi, itu berarti seseorang tidak ditakdirkan untuk memahami sutra kekosongan abadi. Ini hampir fajar. Sepertinya saya harus pergi ke kakak senior Lu Qing untuk menukar jamu. Pil tayin murni yang dan pil roh hijau sembilan pola harus disempurnakan sesegera mungkin. Melihat langit putih di luar, Zua Wen bangkit dan membuka pintu bambu. Dia terkejut saat mengetahui Dusan berada di ruang terbuka di depan rumah bambu, terus-menerus mempraktikkan kekuatan abadi. Zua Wen ingat tadi malam, Dusan sangat terstimulasi olehnya. Ketika dia memasuki ruangan, Dusan dengan gila-gilaan melatih kekuatan abadinya. Sekarang, sebelum fajar, dia melihat Dusan mempraktikkan kekuatan abadi lagi. Mungkinkah orang ini begitu terstimulasi sehingga dia melatih kekuatan abadi sepanjang malam? Memikirkan hal ini, Zua Wen menggelengkan kepalanya. Dia merasa sedikit bersalah. Jika dia tahu, dia akan menahan diri kemarin. Dia seharusnya memberi wajah pada Dusan. Namun, Zua Wen juga sangat memperhatikan bahwa kekuatan abadi yang digunakan Dusan sekarang tampaknya lebih kuat dari kemarin. Melihat pemandangan ini, rasa bersalah di hati Zua Wen semakin memudar. Tampaknya rangsangan juga menjadi semacam motivasi bagi Dusan. Dia hanya akan menganggapnya sebagai perbuatan baik kemarin. Setelah dengan santai menyapa Dusan, Zua Wen berjalan menuju rumah bambu tempat Lu King berada. Liu King masih duduk bersila di dalam bambu hijau subur. Ekspresi tenang terlihat di wajahnya seperti sumur kuno tanpa riak. Mungkin dia merasakan suara langkah kaki, tapi kelopak matanya bergerak-gerak. Segera, dia membuka matanya dan menatap Zua Wen yang sedang berjalan dari samping. Saudara muda Zua Wen, untuk apa kamu di sini kali ini? Lu King tersenyum lembut. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan kursi bambu dari cincin rohnya dan mendarat di depan Zua Wen. Zua Wen duduk dan berkata sambil tersenyum, kemarin, saya mendengar dari Dusan bahwa kakak senior Lu King bertanggung jawab atas kantor pertukaran di puncak Aoyuan. Kakak senior juga mahir dalam menanam jamur roh. Kali ini, kakak muda adalah kemari untuk menukarkan beberapa tanaman obat. Oh, Anda membutuhkan bahan obat. Baiklah, berikan aku daftar bahan obatnya, Zua Wen tersenyum dan mengeluarkan selembar kertas dari dadanya. Di atasnya tertulis ramuan tambahan untuk pil yin murni yang ekstrim dan pil roh azure berpola sembilan, termasuk beberapa jamur roh yang sangat berharga. Lingzi api ramuan roh kelas tujuh, rumput hidung sapi ramuan roh kelas enam, bunga matahari ramuan roh kelas enam. Setelah menerima kertas itu, mata Lu King tertuju pada kertas itu. Segera setelah itu, pupil matanya yang cantik sedikit menyusut. Ini karena banyak ramuan obat yang tertulis di kertas itu adalah ramuan yang sangat berharga. Di antara mereka, jamur api Lingzi bahkan lebih langka. Dia benar-benar tidak tahu untuk apa Zua Wen menginginkan bahan obat yang berharga ini. Saudara muda Zua Wen, saya memiliki ramuan ini, tetapi jumlah poin nether surgawi yang dibutuhkan sangat besar. Apakah Anda yakin Anda memiliki begitu banyak poin nether surgawi? Lu King bertanya dengan curiga. Lu King juga telah menyelidiki Zua Wen sebelumnya, dan mengetahui bahwa Zua Wen adalah seorang murid yang baru saja memasuki pengadilan luar belum lama ini. Biasanya, murid baru seperti ini tidak akan memiliki tabungan apapun, dan dengan nilai ramuan yang diberikan Zua Wen padanya, bahkan siswa yang lebih tua pun akan kesulitan untuk membelinya. Oleh karena itu, dia sangat curiga terhadap Zua Wen. Sambil menggosok hidungnya, Zua Wen bertanya, kakak senior, berapa banyak poin divine nether yang kamu butuhkan? 1.200.000.000 poin divine nether, apakah kamu punya sebanyak itu? Lu King berkata dengan tidak tergesa-gesa. Merasa. Zua Wen menghirup udara dingin. 1.200.000 poin divine nether, ini memang agak terlalu menakutkan. Kita harus tahu bahwa Zua Wen hanya memiliki 26.000 poin nether surgawi, perbedaannya agak terlalu besar. Kakak senior, bisakah aku menukarnya dengan sesuatu? Mata Zua Wen berkilat saat dia tiba-tiba bertanya. Lu King menganggup dan berkata, itu mungkin. Jika kamu bisa mengambil sesuatu yang bernilai sama, kamu bisa menggunakannya sebagai poin nether ilahi untuk ditukar dengan bahan obat. Mendengar ini, Zua Wen mengeluarkan pedang hitam besar dari cincin rohnya dan berkata, pedang ini disebut pedang netherworld, dan merupakan artefak kaisar tingkat menengah. Seharusnya cukup untuk menukar bahan obat ini, bukan. 1.335. Itu memang senjata kaisar tingkat menengah. Namun, satu saja tidak cukup. Lagi pula, Lingzi api tingkat tujuh adalah salah satu bahan obat yang kamu perlukan. Lu King mengungkapkan ekspresi gelisah di wajah cantiknya. Namun, ekspresi gelisah ini dengan cepat digantikan oleh keterkejutan. Ini karena dia melihat Zua Wen mengulurkan tangan sekali lagi dan mengambil senjata kaisar tingkat menengah lainnya dari cincin rohnya. Ini adalah senjata kaisar tingkat menengah, tombak borsi riphyu. Dua senjata kaisar tingkat menengah seharusnya cukup, kan? Zua Wen berbicara dengan suara lemah. Lu King menerima tombak borsi riphyu dan memandang Zua Wen dengan ekspresi aneh. Dia tidak menyangka Zua Wen akan mampu mengeluarkan dua senjata kaisar tingkat menengah sekaligus. Apalagi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Zua Wen telah memperoleh cukup banyak hal di makam kaisar. Dia telah memperoleh senjata kaisar tingkat tinggi, tombak emas jernih kepala harimau, tiga senjata kaisar tingkat menengah dan lima senjata kaisar tingkat rendah dari rumah harta karun yang dikendalikan Mu Feng saat itu. Tombak bor pisau dan sirip hiu dunia bawah ini adalah dua dari tiga senjata kaisar tingkat menengah. Kedua senjata kaisar ini tidak terlalu berguna bagi Zua Wen. Secara alami, yang terbaik adalah jika mereka dapat digunakan untuk menukar bahan obat. Cukup, tunggu sebentar. Aku akan pergi dan membawa semua bahan obat yang kamu butuhkan. Lu King menyimpan dua senjata kaisar tingkat menengah dan dengan santai berjalan kembali ke rumah bambu. Beberapa saat kemudian, dia keluar lagi dengan tas kain sepanjang beberapa kaki di tangannya. Gelombang aroma obat yang menyegarkan menyebar dari tas kain, menyebabkan Zua Wen tanpa sadar menyempitkan matanya dan mengungkapkan perasaan nyaman. Adik laki-laki Zua Wen, bahan obat yang kamu butuhkan semuanya ada di sini. Silakan periksa. Lu King tersenyum dan menyerahkan tas kain itu kepada Zua Wen. Yang terakhir secara alami menerimanya tanpa ragu-ragu. Dia memeriksanya dan tersenyum, itu benar. Terima kasih banyak kepada kakak perempuan Lu King. Tidak apa, Lu King melambaikan tangannya dan berkata. Zua Wen mengangguk. Setelah mengobrol sebentar, dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Dia buru-buru kembali ke kediamannya. Dia berencana menggunakan ramuan obat ini untuk melihat apakah Cheng Huang berhasil memurnikan pil abadi. Setelah kembali ke kamarnya, Zua Wen mengunci pintu dan jendela dan membentuk formasi Yuan untuk melindungi ruangan. Segera setelah itu, dia memanggil Fuxi Kauldron. Cheng Huang secara alami menunggangi kura-kura dewa dan keluar dari kuali. Huang kecil, saya telah mengumpulkan bahan obat tambahan untuk pil yin murni yang ekstrim dan pil roh hijau 9 rune. Saya pikir Anda dapat menyempurnakan pil abadi. Cheng Huang melompat turun dari punggung kura-kura dan mendarat, ramuan obatnya. Namun, tidak jatuh oleh Cheng. Cheng Huang memeriksanya dengan hati-hati dan berkata dengan puas, semua bahan obat telah dikumpulkan. Kamu memang bisa memurnikan pil abadi. Namun, Zua Wen, aku perlu meminjam kekuatan abadimu selama proses pemurnian. Jadi, kamu tidak bisa menjatuhkan bolanya. Jika tidak, semua usahaku akan sia-sia. Menyempurnakan pil abadi membutuhkan kekuatan abadi. Cheng Huang hanyalah roh artefak dari kuali Fuxi, jadi ia tidak memiliki kekuatan abadi. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan pil abadi, secara alami diperlukan kekuatan abadi Zua Wen. Tentu saja, Zua Wen menganggup dengan serius. Mari kita mulai. Zua Wen, salurkan kekuatan abadimu ke dalam kuali Fuxi. Serahkan pemurniannya kepadaku. Begitu Cheng Huang mengatakan ini, Zua Wen dengan lembut menepuk tangan kanannya. Segera setelah itu, aliran kekuatan abadi yang tak ada habisnya mengalir ke dalam kuali Fuxi. Seketika, permukaan Fuxi Kaldron mulai memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, Zua Wen memanggil sembilan api-api karma. Di bawah instruksi Cheng Huang, benda itu mendarat di dasar kuali Fuxi dan terbakar hebat. Ketika suhu permukaan kuali Fuxi mencapai puncaknya, Cheng Huang melambaikan cakarnya dan mulai meletakkan bahan obat di tanah ke dalam kuali satu persatu. Kelihatannya tidak teratur, namun nyatanya ada pola tertentu di dalamnya. Kemudian, gumpalan aroma obat mulai melayang di udara. Itu menyegarkan hati dan menyegarkan pikiran. Mulai tingkatkan daya tembaknya. Cheng Huang menginstruksikan Zua Wen setelah memasukkan semua bahan obat tambahan ke dalam kuali. Zua Wen secara alami melakukan apa yang diperintahkan. Sembilan api-api karma langsung menyala lebih terang. Sembilan warna berbeda berkedip secara misterius di ruangan redup itu. Suhu permukaan Fuxi kualdron semakin tinggi. Nyala api semakin ganas, dan aroma obat semakin kuat. Bahan pelengkapnya perlu dibakar selama tiga hari. Setelah mengatakan ini, Cheng Huang berbaring di punggung Divine Turtle dan tertidur. Orang ini melihat Cheng Huang yang mendengkur, Zua Wen terdiam. Rubah anjing kampung ini sangat santai. Dia dengan susah payah mengendalikan sembilan api karma, tetapi orang ini hanya mengucapkan beberapa patah kata dan tertidur. Zua Wen segera merasa ini tidak adil. Waktu berlalu menit demi menit, dan tiga hari telah berlalu. Suhu di dalam ruangan telah mencapai puncaknya. Permukaan Fuxi kualdron menunjukkan tanda-tanda memerah, dan aroma obat meresap ke dalam ruangan. Jika Zua Wen tidak memasang formasi asal penyembunyian di dalam ruangan, aroma obat akan menarik perhatian Dusan, yang berada di ruangan lain, ke sana. Namun, Zua Wen menemukan bahwa meskipun kekuatan surgawinya banyak dikonsumsi selama proses pemurnian pil, dia menemukan bahwa dia secara bertahap menjadi semakin mahir dalam penggunaan kekuatan surgawi. Bahkan, dia mulai menjadi lebih mahir dalam penggunaan kekuatan surgawi. Nah, selama proses pemurnian pil, kamu bisa menggunakan metode Bifang untuk mengendalikan kekuatan abadi. Ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kekuatan abadimu. Cheng Huang menggeliat dengan malas dan menatap Zua Wen, yang sedang mengertakan gigi, dan berkata dengan datar. Mendengar ini, Zua Wen terkejut pada awalnya. Kemudian, dia mulai meredam kekuatan abadinya dengan skeptis. Dia menemukan bahwa efisiensi mengendalikan kekuatan abadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ini sangat efektif. Setelah mencicipi manisnya, Zua Wen tanpa lelah mulai meredam kekuatan abadinya. Merasakan kekuatan abadi di tubuhnya yang terus meningkat dalam kemurnian, Zua Wen tidak bisa menahan senyum. Dia menemukan bahwa jika dia terus mengendalikan kekuatan abadinya dengan kecepatan ini, tidak akan lama lagi kekuatan abadi di tubuhnya dapat diubah menjadi kekuatan abadi tingkat menengah. Anak, saatnya mengeluarkan bahan utama, daging gagak emas bulan dan kelabang ekor sembilan. Perhatikan bagaimana saya memurnikan dua pil abadi pada saat yang sama dan memperluas wawasan Anda, tiba-tiba Cheng Huang berkata dengan gagah berani. Zua Wen mengangkat bahu. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan mayat lunar golden crow dan lipan ekor sembilan. Dia harus mengakui bahwa kedua binatang buas ini memang binatang buas kelas delapan. Meski sudah mati, daging mereka tidak membusuk dan penuh vitalitas. Cheng Huang maju selangkah dan membungkus sembilan api karma api Zua Wen di sekitar mayat gagak emas bulan dan kelabang ekor sembilan. Api karma sembilan api adalah api surgawi dengan suhu yang sangat tinggi. Meskipun gagak emas bulan dan kelabang ekor sembilan memiliki kulit dan daging yang tebal, mereka tetap akan meleleh pada suhu ini. Cheng Huang menggunakan sembilan api-api karma untuk terus melunakan daging kedua binatang buas itu. Setelah sekitar satu hari, Cheng Huang mengeluarkan dua tetes darah dari kedua mayat tersebut. Satu tetes berwarna biru, dan yang lainnya berwarna hitam. Dua tetes darah ini adalah inti dari gagak emas bulan dan kelabang ekor sembilan. Setiap tetes darah tak ternilai harganya. Saat Cheng Huang berbicara, dia dengan hati-hati meneteskan dua tetes darah ke dalam kuali fuksi. Kemudian, tangannya, tidak, cakarnya membentuk serangkaian segel saat dia mendesak zuawan untuk segera memperbesar api. Sama seperti ini, tiga hari berlalu, aroma obat yang keluar dari fuksi koldron akhirnya surut, dan digantikan oleh aroma manis dan menyegarkan. Keharuman ini menyebabkan seseorang mengeluarkan air liur ketika menciumnya, dan itu sungguh ajaib. Bang! Cheng Huang menamparkan bagian atas fuksi koldron. Kemudian, 30 butir pil seukuran lengkeng terbang keluar dari kuali. Ada dua jenis pil. Tiap jenis ada 15 pil, jadi totalnya ada 30 pil. Salah satu pilnya berwarna biru es, tetapi di dalam biru es itu, ada bekas warna merah. Ini adalah pil yin murni yang ekstrim. Pil lainnya berwarna hijau, dan ada sembilan riak di permukaan pil. Jika diperhatikan dengan seksama, riak-riak itu sebenarnya adalah bentuk sembilan kepala serigala dan ekor kelabang ekor sembilan. Namun, karena terlalu kecil, tidak begitu jelas. Ini adalah pil roh cian sembilan tanda. Zuawan segera mengeluarkan dua botol giyok dari cincin rohnya. Kemudian, dengan ujung tangan kanannya, dia menempatkan pil lunar purayang dan pil roh hijau sembilan pola ke dalam dua botol batu giyok. Sungguh kekuatan obat yang kaya. Apakah ini pil abadi? Saat bagian atas fuksi koldron diangkat, gelombang kekuatan obat melonjak ke langit. Atap tempat dia berada mulai bergetar hebat saat retakan muncul di permukaannya. Kekuatan obatnya saja sudah cukup untuk menyebabkan atapnya retak. Kekuatan obat dari kedua pil ini agak terlalu menakutkan. Melihat pil abadi di dalam botol batu giyok, mata Zuawan dipenuhi dengan kegembiraan. Kemudian, dia mengambil salah satu pil lunar purayang dan menelannya. Zuowen merasakan sensasi terbakar di tengah kedinginan saat dia meraung. Perasaan ini sangat aneh. Setelah pil masuk ke tubuhnya, Zuowen merasakan seluruh tubuhnya memanas. Gelombang energi lahir di tubuhnya dan menyebar melalui delapan meridiannya yang luar biasa. Sungguh kekuatan obat yang melonjak. Kekuatan obat ini, Zuowen hanya merasa seluruh tubuhnya dipenuhi energi yang kuat. Seolah-olah dia memiliki energi yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu, ia bergegas keluar ruangan dan mulai melakukan teknik tinju, teknik telapak tangan, teknik kaki. Selama itu adalah teknik kultivasi yang telah dia pelajari atau lihat sebelumnya, dia akan melakukannya setidaknya sekali. Tujuannya adalah menggunakan metode ini untuk melepaskan energi yang lahir di tubuhnya. Dia ingin memurnikan energi itu menjadi energinya sendiri dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Dusan, yang berada di ruangan lain, tentu saja mendengar keributan di sisi Zuowen. Segera setelah itu, dia melihat Zuowen menari-nari seperti pemabuk di halaman. Gerakannya sangat canggung. Apa yang sedang dilakukan Zuowen? Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu tidak normal? Apakah dia lapar? Dusan mengerutkan kening. Saat dia hendak mengingatkannya, suara teredam datang dari tubuh Zuowen. Kemudian, gelombang energi datang dan menimbulkan badai yang mengerikan. Orang ini menerobos. Dia menerobos hanya dengan menari santai beberapa kali. Apakah ini lelucon? Dusan tertegun. Dia ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Tidak, Zuowen pasti menggunakan semacam teknik kultivasi yang kuat. Terlebih lagi, itu pasti teknik rahasia. Saya harus mengingatnya. 1336. Setengah bulan berlalu, Zuowen menghabiskan sebagian besar waktunya memahami teknik Dao Abadi setelah menerobos ke alam kaisar tingkat ketiga. Dia juga turun ke dasar sembilan puncak untuk mengirimkan ramuan yin murni yang ekstrim dan ramuan roh hijau bertanda sembilan kepada Moyan Wushang, Gata, dan yang lainnya. Kedua ramuan abadi itu sangat berguna bagi kaisar tingkat rendah. Zuowen percaya bahwa dengan bantuan ramuan abadi, Moyan Wushang dan yang lainnya akan mampu maju dengan pesat. Mereka pasti bisa lolos seleksi murid inti dan memasuki sembilan puncak. Pada hari ini, Zuowen masih duduk bersila di kamarnya, mencoba memahami kitab suci Dao Abadi. Pikirannya tenggelam dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Setelah setengah bulan pemahaman, jumlah bilaki yang keluar dari dunia kosong gulungan itu telah meningkat. Zuowen terbunuh seketika saat pertama kali memasuki gulungan itu. Sekarang, dia bisa meminjam kekuatan kekosongan untuk menghindari Kiblades. Meski gerakannya sedikit kaku, dia mampu mengelak. Zuowen juga menjadi lebih baik dalam menggunakan kekuatan kehampaan. Suara mendesing. Dalam kehampaan, Kiblet muncul beberapa inci di belakang Zuowen. Kiblet tidak bersuara dan orang biasa tidak akan bisa mendeteksinya. Zuowen, sebaliknya, tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghilang dari tempatnya berdiri, menyebabkan bila udaranya meleset. Ketika sosok Zuowen muncul kembali, dia sudah berada puluhan meter ke kiri. Baru saja, dia memasuki kehampaan dan menghindari bila udara. Namun, kekuatan kekosongan itu sangat lemah. Dia hanya bisa bergerak 10 meter dalam kehampaan. Mereka yang benar-benar menguasai hukum kehampaan dapat melakukan perjalanan ribuan mil. Sangat menakutkan. Hukum kekosongan seharusnya tidak hanya digunakan untuk melarikan diri. Itu juga harus digunakan untuk menyerang. Semuanya memiliki dua sisi. Jika digunakan dengan baik, bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Zuowen telah dengan rajin mempelajari kekuatan kehampaan dalam teknik Dao Abadi selama setengah bulan. Namun, dia menemukan bahwa kekuatan kehampaan hanya digunakan untuk melarikan diri. Ini adalah teknik kultivasi yang diciptakan oleh Saoyu setelah memahami Kitab Suci Kekosongan Abadi. Jelas sekali, Saoyu mengira hukum kehampaan hanya digunakan untuk melarikan diri. Dia secara membabi buta menggunakan kekuatan kekosongan untuk meningkatkan kecepatannya. Dalam gulungan teknik Dao Abadi, bila udara ini sebenarnya digunakan untuk memaksa kultivator menggunakan kekuatan kekosongan untuk melarikan diri saat berkultivasi. Jika seseorang berhasil menghindari bila udara yang tak terhitung jumlahnya, maka mereka akan sepenuhnya memahami teknik Dao Abadi. Bagaimana jika aku menggunakan kekuatan kehampaan untuk menyerang? Zuowen bergumam dengan suara rendah. Dengan dua suara mendesis, dua bilaki lagi melewati kehampaan dan langsung menyapu di depan Zuowen. Kecepatan mereka melonjak hingga ekstrim. Ekspresi Zuowen tidak berubah. Dia meraih kekosongan di depannya dengan tangan kanannya dan jejak kekuatan lemah dari kekosongan itu muncul. Tiba-tiba, kekosongan di depannya hancur dan kiblat di depannya dimusnahkan dalam kekosongan yang runtuh. Menggunakan kekuatan kehampaan untuk meruntuhkan kehampaan dapat menciptakan serangan yang begitu kuat. Namun, konsumsinya sedikit tinggi. Zuowen sedikit mengernyit dan bergumam dengan suara rendah. Ketika Zuowen memasuki gulungan itu dengan pikirannya dan terus-menerus mencoba menciptakan metode serangan dengan kekuatan kekosongan, seluruh puncak Aoyuan mulai sedikit bergetar. Di tengah platform puncak Aoyuan, terdapat deretan rumah kayu besar. Di halaman belakang rumah kayu, berdiri sebuah batu begelombang. Sekilas tampak seperti meteorit yang jatuh dari langit. Yang lebih aneh lagi adalah separuh meteorit itu tersembunyi di kehampaan dan separuh lainnya berdiri di halaman. Seolah-olah kehampaan dan kenyataan saling terkait dan tidak akan pernah berubah. Di sekitar meteorit ini, ada tiga sosok yang duduk bersilah. Pada saat ini, gemetarnya puncak Aoyuan secara alami menarik perhatian ketiga sosok ini. Mereka bertiga adalah lelaki tua berusia enam puluhan. Mereka perlahan membuka mata dan tampak terkejut. Salah satu lelaki tua dengan ekspresi dingin sedikit mengernyit dan berkata, getaran ini sepertinya berasal dari Voidstone Tablet. Ada apa dengan tablet batu Void? Voidstone Tablet berisi kitab suci Void. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa hari ini begitu heboh? Seorang lelaki tua lain dengan rambut beruban dan jubah hitam bingung dan bertanya. Ketiga lelaki tua itu perlahan berdiri dan saling memandang dengan tatapan terkejut. Gemuruh. Tiba-tiba, Tablet Batu Void bergetar lagi. Tubuh tablet yang tersembunyi di kehampaan dan di dunia nyata bergoyang seolah mencoba melepaskan diri dari semacam belenggu. Ada yang tidak beres, kata lelaki tua dengan ekspresi dingin itu. Di halaman dalam, hanya Saoyu yang memiliki pemahaman mendalam tentang kitab suci kekosongan. Aku akan memintanya untuk pergi ke sini. Kata lelaki tua berjubah hitam itu dan langsung melangkah ke dalam rumah kayu besar di depan Tablet Batu Void. Kemudian, suara tangisan dan makian terdengar dari dalam. Saoyu pasti sedang mempelajari sesuatu. Wenbi adalah orang yang tidak sabaran. Sepertinya Saoyu akan sedikit menderita. Sudut mulut lelaki tua berjubah putih ketiga sedikit melengkung ketika dia mendengar makian dari dalam rumah kayu. Dia mengungkapkan busur saat dia tertawa pelan. Pria tua berjubah putih itu memiliki temperamen yang bermartabat. Pria tua dengan ekspresi dingin di wajahnya mengangguk dan ekspresi kagum muncul di matanya. Jelas sekali, lelaki tua berjubah putih di depannya itu tidak sederhana. Bagian dalam rumah kayu menjadi sunyi setelah terjadi keributan. Segera, dua sosok keluar dari dalam. Salah satunya adalah lelaki tua berjubah hitam yang memasuki rumah kayu tadi. Dia mengulurkan tangan kanannya, menjepit telinga seorang pria dan menariknya keluar. Yo yo yo, paman bela diri Wenbi, apakah aku menyinggung perasaanmu? Mengapa anda mengganggu penelitian saya begitu anda masuk? Anda bahkan memukuli saya tanpa mengatakan apapun. Anda sudah bertindak terlalu jauh. Pria yang telinganya dicubit meringis kesakitan dan berkata dengan marah. Beraninya kamu membalas. Menurutku akhir-akhir ini kamu meminta pemukulan. Orang tua berjubah hitam bernama Wenbi melotot dan menamparnya. Pria itu berteriak dan mengangkat tangannya untuk menahan tamparan itu. Kemudian, dia ditampar dan diterbangkan ke udara, mendarat di tanah yang jaraknya puluhan meter. Jika Zhuawan melihat pemandangan ini, dia akan mengenali bahwa pria ini adalah pemimpin puncak Aoyuan, Saoyu. Saoyu adalah seorang pemimpin puncak dan calon sage yang kuat. Namun, dia seperti seekor ayam di tangan lelaki tua berjubah hitam. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya lelaki tua berjubah hitam itu. Oke, oke, kalian berdua berhenti main-main. Saoyu, datang dan lihat apa yang terjadi dengan Void Stoney Tablet. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah putih, yang berdiri diam tidak jauh dari situ, berbicara. Suaranya tenang dan damai, seperti angin musim semi. Wenbi dan Saoyu yang masih bertengkar segera berhenti bicara. Hei hei, karena paman bela diri yang telah memintanya, dengan enggan aku akan memeriksanya. Saoyu berpura-pura berjalan ke Void Stoney Tablet dan menyipitkan matanya untuk memeriksanya. Kemudian, tatapannya menjadi serius dan dia berkata, apakah getaran itu disebabkan oleh tablet batu Void? Lelaki tua berjubah putih itu menganggup dan berkata, itu memang disebabkan oleh Void Stoney Tablet. Di seluruh halaman dalam, hanya kamu yang memiliki pemahaman mendalam tentang Void Stoney Tablet. Selain itu, kamu telah menguasai jejak Void Law. Kamu seharusnya bisa melihat apa yang terjadi dengan Void Stoney Tablet. Marsial Pamanian, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi saat itu? Saat itu, tablet batu Void juga memiliki kelainan, tapi jauh lebih hebat dari kali ini, Saoyu tiba-tiba berkata dengan serius. Orang tua berjubah putih perlahan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, maksudmu apa yang terjadi hari ini sama dengan apa yang terjadi pada Yuan Shi saat itu. Seseorang telah berkomunikasi dengan Void Stoney Tablet. Tapi itu tidak mungkin. Jika Anda ingin berkomunikasi dengan Void Stoney Tablet, Anda harus memahaminya di sebelah Void Stoney Tablet. Bagaimanapun, kami bertiga tidak memiliki kemampuan ini. Anda sedang belajar di ruangan itu sebelumnya, jadi tidak ada orang lain. Saoyu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Paman bela diri, apakah kamu lupa tentang teknik jalan abadi? Itu adalah teknik yang saya pahami dari Void Immortal Scripture. Ini juga mengandung sedikit peluang untuk berkomunikasi dengan kekuatan kekosongan. Oh, menurutmu seseorang menggunakan teknik jalan abadi untuk berkomunikasi dengan Tablet Batu Void? Ini. Mata lelaki tua berjubah putih itu bersinar. Dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan melanjutkan. Dengan kata lain, murid seperti itu ada di puncak Aoyuan. Itu sangat mungkin. Saoyu menganggup dengan serius. Apa Anda sedang bercanda? Hanya ada selusin orang di puncak Aoyuan, dan semuanya telah berlatih teknik jalan abadi sebelumnya. Kenapa tidak ada murid yang bisa menyebabkan Tablet Batu Void bertingkah aneh? Tapi sekarang ada. Pria tua berjubah hitam, Wenbi, berkata dengan acuh tak acuh. Saoyu mengerutkan bibirnya dan berkata, meskipun hanya ada sedikit orang di puncak Aoyuan, Luqing adalah seorang yang berbakat. Dia hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk menguasai teknik jalan abadi. Mungkin dia tiba-tiba memahami sesuatu dan kemudian berkomunikasi dengan Batu Void Tablet. Oke, oke, Luqing benar-benar berbakat. Minta dia untuk datang dan melihat apakah dia bisa berkomunikasi dengan Void Stoney Tablet lagi. Orang tua berjubah putih melambaikan tangannya dan berkata dengan tatapan membara, jika itu benar-benar Luqing, dia mungkin jenius kedua dalam ratusan tahun yang dapat memahami kitab suci kekosongan abadi. Pada saat itu, puncak Aoyuanmu mungkin benar-benar bangkit. Saoyu menyeringai dan berkata, Itu benar. Apakah kamu tidak tahu siapa murid Luqing? Dia bisa berkomunikasi dengan Void Stoney Tablet. Tentu saja, dia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan denganku. Dengan itu, Saoyu mengeluarkan mantra geok komunikasi dan meminta Luqing datang ke area tengah puncak Aoyuan. Beberapa saat kemudian, sosok Luqing yang ramping dan anggun tiba di depan rumah kayu itu. Segera setelah itu, dia melihat Saoyu dan ketiga tetua di depan tablet batu. Matanya yang indah terkejut ketika dia buru-buru membungkuk dan berkata, Luqing menyapa Tuan, Yanji, Jiangsuan dan Wenbi. Saat ini, Luqing sangat gugup. Dia secara alami mengenal ketiga lelaki tua itu. Ketiga lelaki tua itu bukanlah orang biasa. Mereka adalah tiga orang terkuat di halaman dalam dan juga pilar halaman dalam. Ketiganya adalah orang suci. 1337 Ketiga lelaki tua itu telah tinggal di sekitar tablet batu void sepanjang tahun untuk memahami hukum kekosongan di tablet batu void. Sebagai orang suci, ketiga lelaki tua itu secara alami telah memahami hukum prasasti orang suci dan sangat akrab dengan kekuatan hukum tersebut. Namun, akan seribu kali lebih sulit bagi seorang kultifator yang telah memahami hukum pertama untuk memahami hukum kedua. Ini setara dengan seseorang yang hanya mempunyai satu otak. Jika seseorang mencoba melakukan dua hal pada saat yang sama, perhatiannya akan terbagi. Jika seseorang tidak dapat melakukan dua hal dengan baik, prinsip memahami dua hukum akan serupa dengan ini. Hukum kekosongan, void law, adalah salah satu yang terbaik dan diakui secara luas sebagai hukum yang paling sulit untuk dipahami. Karena ketiga lelaki tua itu telah menguasai satu hukum, tentu akan sulit bagi mereka untuk memahami hukum kedua. Namun, bukan berarti mereka tidak mendapatkan apapun. Setidaknya, seperti Saoyu, mereka telah menguasai beberapa trik kekuatan kekosongan dan kecepatan mereka meningkat. Ini merupakan keuntungan yang relatif mengembirakan. Lu Qing, apakah kamu baru saja mengembangkan teknik jalan abadi? Yan Ji memandang Lu Qing sambil tersenyum. Lu Qing tidak mengerti dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak sedang mengembangkan teknik jalan abadi. Apa maksud paman besar Yan Ji? Oh, kalau bukan kamu, mungkinkah orang lain? Yan Ji sedikit mengernyit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa itu? Lu Qing bertanya dengan rasa ingin tahu. Wen Bi adalah orang yang tidak sabaran. Dia tidak menunggu Yan Ji berbicara dan menjelaskan situasi aneh dari Void Stoney Tablet. Namun, Lu Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, ini seharusnya tidak ada hubungannya denganku. Mungkin murid lain yang berkomunikasi dengan Void Stoney Tablet. Saoyu sedikit mengernyit dan bergumam dengan suara rendah, di antara selusin murid puncak Aoyuan, hanya kamu, gadis kecil ini, yang memiliki bakat luar biasa. Yang lainnya semuanya sampah jika dihitung-hitung. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Hal, mata indah Lu Qing berkedip-kedip. Dia tidak bisa tidak memikirkan Zuawan yang baru saja memasuki puncak Aoyuan lebih dari setengah bulan yang lalu. Mungkinkah itu Zuawan? Namun, dia dengan cepat menolak gagasan ini. Zuawan baru saja memasuki puncak Aoyuan. Dia mungkin baru berhubungan dengan teknik Dao Abadi selama sebulan. Bagaimana mungkin dia bisa berkomunikasi dengan Void Stoney Tablet? Mungkin mustahil baginya untuk menguasai teknik Dao Abadi. Mengapa kita tidak mengumpulkan semua murid dari puncak asal misterius dan membiarkan mereka mengembangkan teknik Dao Abadi di sebelah tablet batu hampa? Mungkin kita bisa membuat tablet batu itu bergerak lagi, tiba-tiba Wen Bi menyarankan. Mata Yang Ji berkedip saat dia berkata, saran saudara muda Wen Bi bagus. Saoyu, kamu harus mengikuti sarannya dan mengumpulkan murid-murid puncak Aoyuan untuk berlatih teknik jalan abadi di depan tablet batu hampa. Jika kita bisa temukan jenius seperti itu, dia mungkin menjadi Yuan Zi kedua di masa depan. Pada saat itu, dia akan sangat membantu halaman dalam kita. Anda tidak perlu saya mengingatkan Anda, bukan? Saoyu mengungkapkan ekspresi serius yang jarang terjadi. Dia menganggup dan berkata, saya mengerti sekarang. Lu Qing, kumpulkan semua sampah dari puncak asal misterius dan minta mereka datang ke sini untuk berlatih teknik Dao Abadi di depan tablet batu hampa. Sudut mulut Lu Qing menunjukkan senyuman pahit saat mendengar kata-kata kasar Saoyu. Karena kenyataan bahwa hanya ada sedikit orang di puncak Aoyuan dan bakat mereka tidak terlalu bagus, sikap Saoyu terhadap murid inti lainnya tidak terlalu baik. Dia sering menyebut mereka sampah, yang secara pribadi menyebabkan ketidakpuasan banyak murid inti di puncak Aoyuan. Lu Qing berkata dan pergi mengumpulkan murid-murid dari puncak asal misterius. Di ruangan gelap, Zu Wan perlahan membuka matanya. Ada kilatan cahaya di matanya. Baru saja, dia mencoba menggunakan kekuatan kekosongan untuk menyerang ruang kekosongan dalam gulungan itu. Efeknya ternyata bagus. Namun, Zu Wan baru saja memulai, jadi kendali atas kekuatannya tidak begitu baik. Dia harus berlatih keras untuk memperbaikinya. Jika dia menggunakan kekuatan kehampaan untuk menyerang, kekuatannya akan sangat menakutkan. Sudah waktunya menemukan Chen Sui. Dengan senyuman di sudut mulutnya, Zu Wan perlahan menyimpan gulungan itu. Segera setelah itu, dia bangkit dan meninggalkan rumah bambu itu. Racun dingin di tubuhmu Chen Sui tidak mudah untuk dikeluarkan. Zu Wan harus mengeluarkan racun dingin dari tubuhnya sesekali. Sudah hampir sebulan sejak terakhir kali, Zu Wan secara alami berencana pergi ke Sky Capital Peak lagi. Setelah meninggalkan puncak asal misterius, Zu Wan pergi ke pavilion Giyok Putih di bagian bawah sembilan puncak untuk mengunjungi Moyan Wuxiang dan empat lainnya. Ia menemukan kemajuan mereka tidak buruk, terutama Moyan Wuxiang dan Gata. Dengan bantuan ramuan yang murni bulan dan ramuan spiritual hijau bertanda sembilan, mereka telah menerobos ke alam kaisar tingkat kedua. Mereka tidak jauh dari alam kaisar tingkat ketiga. Terutama Gata, kekuatan tempurnya membuat Zu Wan terkesan. Dengan jiwa lapis baja murka surga, ahli alam kaisar menengah biasa tidak akan mampu mengalahkan Gata. Zu Wan berani mengatakan bahwa Gata akan menjadi orang paling populer di sembilan puncak selama pemilihan murid inti. Jiwa lapis baja kanaan juga sangat menakutkan. Jika dia tampil baik selama seleksi, dia mungkin dipilih oleh salah satu dari sembilan master puncak. Namun, ini semua hanya dugaan Zu Wan. Dia hanya bisa menunggu sampai pemilihan murid inti untuk mengetahuinya. Setelah berbasa basi di pavilion Giyok Putih, Zu Wan meninggalkan bagian bawah sembilan puncak dan berjalan menuju Sky Capital Peak. Di pintu masuk Sky Capital Peak, ada sosok cantik berdiri diam di sana. Matanya yang indah menatap Zu Wan dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman menawan. Ketika dia sampai di sisi Muceng Shui, Zu Wan secara alami memegang tangan kecilnya. Keduanya tersenyum satu sama lain dan berjalan menuju puncak Sky Capital Peak. Pada saat ini, di depan tablet batu hampa di puncak asal misterius, Lu Qing dan selusin orang dengan enggan duduk bersila di tanah. Bergembiralah, kalian semua, kembangkan teknik jalan abadi, kata Saoyu tanpa sedikitpun kesopanan. Dia bahkan memarahi mereka. Oleh karena itu, di bawah perhatian Saoyu, Yan Ji dan dua lainnya, sepuluh orang lebih berturut-turut duduk bersila dan mulai mengembangkan teknik jalan abadi. Sesuatu yang patut disebutkan adalah bahwa hampir setengah dari mereka sama sekali tidak dapat memasuki ruang kosong di dalam gulungan itu. Mengingat kemarahan Saoyu, dia tentu saja menyuruh setengah dari mereka untuk tersesat. Setengah sisanya duduk bersila di tanah dan diam-diam mengembangkan teknik jalan abadi. Waktu perlahan berlalu, wajah Saoyu, Yan Ji dan dua lainnya berubah sedikit jelek. Ini karena meskipun orang-orang yang tersisa sedang mengembangkan teknik jalan abadi, tablet batu void tidak bereaksi sama sekali. Bahkan Lu Qing tidak menyebabkan void stone tablet bergerak. Sepertinya tablet batu void secara kebetulan menjadi gelisah, bisik Yan Ji, sedikit kecewa. Kitab suci kekosongan abadi bukan hanya teknik paling kuat di puncak asal misterius, tapi juga teknik paling kuat di seluruh halaman dalam. Jika seseorang di halaman dalam benar-benar dapat memahaminya, itu akan menjadi kebahagiaan yang besar bagi halaman dalam. Bagaimanapun, berhasil mengembangkan kitab suci kekosongan abadi berarti menguasai hukum kekosongan. Ketika kultivasi seseorang mencapai alam suci, kekuatannya akan menjadi sangat kuat. Dalam kekecewaannya, Saoyu juga membangunkan orang-orang yang tersisa. Saat dia hendak menyuruh mereka pergi, sebuah suara sederhana dan jujur terdengar. Eh, mengapa saudara Zhuawan tidak ada di sini? Aku melihatnya dengan jelas di kamar tadi. Orang ini memiliki alis tebal dan mata besar, melihat sekeliling. Itu adalah Dusan, yang tinggal di bawah satu atap dengan Zhuawan. Eh, masih ada orang yang tidak ada di sini. Mata Yan Ji bersinar terang saat dia menatap Dusan, yang melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Lu Qing, apakah semuanya belum datang? Saoyu mengerutkan kening dan bertanya. Lu Qing melihat sekeliling dan berbisik, memang ada seseorang yang tidak ada di sini. Namun, saya pergi ke kediamannya lebih awal dan tidak menemukannya. Dia seharusnya keluar. Siapa ini? Saoyu melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada kekurangan orang. Hanya ada begitu banyak orang di puncak Aoyuan. Meskipun Saoyu tidak peduli dengan masalah di puncak, dia masih akrab dengan wajah lebih dari selusin orang di puncak Aoyuan. Ada orang lain bernama Zhuawan. Dia baru saja datang ke puncak Aoyuan sebulan yang lalu. Dia berkata bahwa dia adalah murid langsungmu yang baru. Saat itu, guru sedang mengasingkan diri, jadi saya tidak memberi tahu Anda. Lu Qing berkata dengan sedikit rasa bersalah. Zhuawan, apakah itu anak itu? Mata Saoyu membelalak. Dia langsung teringat pada pemuda yang membuat kesepakatan di grid desolate forest. Hatinya lega. Namun, tak lama kemudian, sedikit keraguan muncul di hatinya. Mungkinkah kelainan pada tablet batu void ada hubungannya dengan anak itu? Saoyu, nak, siapa Zhuawan? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Wenbi adalah orang yang tidak sabaran. Dia langsung bertanya dengan suara kasar. Orang itu baru saja bergabung dengan puncak Aoyuan. Saoyu secara singkat memperkenalkan Zhuawan. Tentu saja, dia mengabaikan transaksi lunar golden crow dan daging kelabang ekor sembilan. Kamu memiliki temperamen yang buruk. Bagaimana kamu bisa secara pribadi menerima murid langsung? Anda benar-benar mengejutkan saya, kata Wenbi dengan sedikit sarkasme. Melihat sikap Wenbi, Saoyu sangat marah hingga giginya gatel. Namun, dia tidak berani mengambil tindakan. Bagaimanapun, Wenbi adalah seniornya. Kekuatannya jauh lebih kuat darinya. Huh, saya berani menyimpulkan bahwa orang yang menyebabkan prasasti batu hampa bertingkah aneh pastilah Zhuawan. Anak itu adalah seorang jenius yang langka. Mata kebenaranku yang berapi apilah yang melihatnya dan menerimanya sebagai murid pribadi. Saoyu sedikit tidak yakin saat dia mengucapkan kata-kata kasar. Namun, begitu dia mengatakan ini, dia mengutuk dalam hatinya. Dia telah menerima Zhuawan sebagai murid langsung karena sebuah kesepakatan. Dia bahkan belum menguji apakah Zhuawan memiliki bakat kekuatan batin atau tidak. Sekarang dia sangat percaya diri. Jika Zhuawan tidak memiliki bakat kekuatan batin, maka dia akan mendapat masalah. Wenbi adalah seorang pria terkenal dengan temperamen buruk. Jika dia tahu bahwa Saoyu sedang membual dan membodohinya, dia akan dipukuli. Hah, benar-benar, jika Zhuawan itu benar-benar seorang jenius langka seperti yang Anda katakan, maka Anda telah melakukan perbuatan baik. Sekarang, cepat bawa aku mencari anak itu. Saya ingin menangkapnya dan mencobanya. Berbicara sampai di sini, Wenbi mengepalkan tangannya dan mencibir. Tentu saja, jika apa yang kamu katakan salah, Paman bela diri akan memberimu pelajaran atas nama Tuhanmu. Melihat penampilan Wenbi, wajah Saoyu berubah menjadi hijau. Dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena terlalu banyak bicara. Bukankah ini menimbulkan masalah? Tentu saja, ekspresi Saoyu tenang dan tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja. Paman bela diri, jangan khawatir. Zhuawan itu pasti tidak akan mengecewakanmu. Meskipun dia mengatakan ini, Saoyu diam-diam berdoa agar Zhuawan tidak ditemukan. Jadi guru sedang mencari Zhuawan. Saya ingat anak itu terus berbicara tentang Sky Capital Peak tadi malam. Dia seharusnya pergi ke Sky Capital Peak sekarang. Tak jauh dari situ, Dusan tiba-tiba menambahkan sambil tersenyum konyol. 1338 Zhuawan, kamu sudah menerobos. Di tangga Capital Sky Peak, Mu Cheng Sui sedikit mengangkat kepalanya. Tentu saja, dia juga memperhatikan aura yang keluar dari tubuh Zhuawan dan bertanya dengan suara sedikit terkejut. Zhuawan mengungkapkan senyuman tipis. Kemudian, dengan jentikan tangan kanannya, dia mengeluarkan dua botol giok dan menyerahkannya kepada Mu Cheng Sui. Dia berkata, Chen Sui, aku belum memberimu hadiah, jadi ini hadiah ucapan selamatku. Apa isinya? Mata indah Mu Cheng Sui menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Kemudian, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan mengambil botol batu giok itu, melihatnya. Telapak tangannya yang putih seperti batu giok kontras dengan botol batu giok putih bersih, saling melengkapi dan enak dipandang. Kamu akan tahu kapan kamu membukanya. Zhuawan berkata sambil tersenyum. Dengan ekspresi ragu, Mu Cheng Sui dengan lembut membuka salah satu botol giok. Segera, aroma obat yang kaya keluar. Mata Mu Cheng Sui menunjukkan tatapan aneh saat dia mengambil sebuah pil. Pil ini berwarna biru dan ada bekas merah di antara birunya. Itu adalah pil yin murni yang ekstrim. Setelah Mu Cheng Sui mengukurnya, dia dengan hati-hati berkata, apakah ini pil abadi? Zhuawan memandang Mu Cheng Sui dengan sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat mengenali bahwa pil di depannya adalah pil abadi. Sepertinya Mu Cheng Sui, yang berasal dari kekuatan besar, memiliki penglihatan yang bagus. Mu Cheng Sui mengeluarkan pil sembilan garis azure spirit dari botol giok lainnya. Matanya yang indah akhirnya menunjukkan ekspresi terharus saat dia berkata kepada Zhuawan, Zhuawan, pil abadi ini sangat berharga dan kamu seharusnya lebih membutuhkannya daripada aku. Simpanlah untuk dirimu sendiri. Karena itu, Mu Cheng Sui mendorong kedua botol giok itu ke Zhuawan, tetapi dia dihentikan oleh Zhuawan. Chen Sui, jangan khawatir. Kedua pil abadi ini disebut pil yin murni yang ekstrim dan pil roh virus sembilan rune. Ada lima pil di setiap botol giok. Anda sekarang berada di alam kaisar lapisan kelima. Jika Anda mengkonsumsi sepuluh pil abadi ini, kamu seharusnya bisa mencapai alam kaisar lapisan ke enam. Zhuawan berkata dengan suara serius. Kemarin, Zhuawan hanya meminum satu pil yin murni yang ekstrim, dan dia telah menerobos dari alam kaisar agung tingkat kedua ke alam kaisar agung tingkat ketiga. Jelas sekali bahwa pil ini sangat efektif. Karena Mu Cheng Sui adalah seorang kaisar agung tingkat menengah, kedua pil abadi ini tidak se-efektif untuk Zhuawan, tetapi keduanya masih sangat bermanfaat untuk budidayanya. Melihat Zhuawan begitu ngotot, Mu Cheng Sui menganggup dengan lembut. Hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Meskipun pemberian Zhuawan agak mendadak, dia sangat terkejut. Berjalan ke puncak dan melihat pemandangan Sky Capital Peak yang ramai, Zhuawan hanya bisa menghela nafas. Dia tidak bisa tidak membandingkannya dengan puncak Ao Yuan dalam pikirannya. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa keduanya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Kedatangan Zhuawan dan Mu Cheng Sui secara alami menarik perhatian murid inti lainnya di Sky Capital Peak. Saat mata mereka tertuju pada tangan Zhuawan dan Mu Cheng Sui yang disatukan, udara di sekitarnya tampak membeku. Mata Zhuawan sangat tenang ketika dia merasakan banyak tatapan tidak ramah yang berkumpul di sekelilingnya. Namun, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa Mu Cheng Sui adalah karakter yang sangat populer di Sky Capital Peak, dan bahkan di seluruh inner yard. Namun, dia tidak menyangka popularitasnya melebihi ekspektasi Zhuawan. Dari tatapan tidak bersahabat di sekelilingnya, Zhuawan tahu bahwa murid inti Sky Capital Peak mungkin semuanya melihatnya sebagai saingan cinta, Zhuawan. Sepertinya situasiku tidak baik. Zhuawan mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Bukan hanya buruk, tapi sangat buruk. Mu Cheng Sui sadar kembali dan menunjukkan ekspresi nakal. Dia terlihat sangat manis. Ayo pergi ke paviliunku dulu. Kamu bisa membantuku mengeluarkan racun dingin di sana. Berbicara tentang racun dingin, pipi Mu Cheng Sui memerah. Dia dengan jelas mengingat pertemuan jujur itu sebulan yang lalu dan sedikit rasa malu muncul di hatinya. Zhuawan menganggupkan kepalanya. Di Sky Capital Peak, semua murid langsung memiliki paviliun independen mereka sendiri, dan Mu Cheng Sui tidak terkecuali. Terlebih lagi, paviliun Mu Cheng Sui menempati area yang sangat luas, seperti sebuah rumah besar. Ketika mereka berdua tiba di paviliun, sesosok tubuh berdiri di depan pintu dan diam-diam menatap Zhuawan dan Mu Cheng Sui. Sosok orang ini tinggi dan lurus, dan matanya dipenuhi dengan niat pedang, seolah-olah dia adalah pedang yang tak terhunus. Jian Mu, Zhuawan menyipitkan matanya dan menatap pemuda di depannya dengan heran. Pada saat ini, Jian Mu secara alami melihat Zhuawan dan Mu Cheng Sui berpegangan tangan. Alisnya yang indah seperti pedang sedikit menyatu, dan ekspresinya agak tidak ramah. Kakak senior Jian Mu, mengapa kamu memblokir paviliun salju terapung milikku? Mu Cheng Sui bertanya dengan matanya yang indah penuh dengan niat membunuh. Saudari junior Chen Sui, aku di sini untuk berdebat denganmu hari ini. Sepertinya hari ini sedikit merepotkan. Saat dia berbicara, pandangan Jian Mu tertuju pada Zhuawan dan dia berkata sambil tersenyum, Zhuawan, sepertinya kita bertemu lagi. Zhuawan menganggup dan juga berkata sambil tersenyum, saudara senior Jian Mu benar. Kita bertemu lagi, sepertinya bukan suatu kebetulan bahwa saudara senior Jian Mu muncul di kota kuno yang sunyi. Jian Mu tersenyum tipis dan berkata, tentu saja itu bukan suatu kebetulan. Namun, saya tidak menyangka bahwa Anda akan maju begitu cepat. Ini belum lama, dan kultifasi Anda telah maju ke alam kaisar lapisan ketiga. Ini benar-benar membuatku melihatmu dari sudut pandang baru. Namun, kamu juga tahu bahwa alam kaisar lapis ketiga hanya berada di bawah rata-rata di pengadilan dalam. Dengan tingkat kultifasimu, apakah pantas bagimu untuk mendekati saudari muda Chen Sui? Tatapan Zhuawan sangat tenang saat dia berkata sambil tersenyum tipis, mengapa itu tidak pantas? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Jian Mu menegang. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mendengar Mu Chen Sui berkata dengan wajah muram, Saudara senior Jian Mu, jika kamu ingin menimbulkan masalah, saya akan memberi tahu guru. Jian Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah, saya di sini hanya untuk memastikannya. Ketika saya melihat Anda dan Zhuawan berpegangan tangan, saya tahu bahwa Anda tidak memiliki saya di hati Anda. Terlebih lagi, saya juga tahu bahwa Zhuawan memiliki api surgawi. Kali ini, saya di sini untuk mengeluarkan racun dingin di tubuh Anda. Kalau begitu kamu, kata Mu Chen Sui sambil mengerutkan kening. Jian Mu tersenyum dan berjalan menuju Zhuawan. Ketika dia tiba di depan Zhuawan, senyuman di wajah Jian Mu menjadi semakin lebar. Dia berkata kepada Zhuawan, perasaan tidak bisa dipaksakan. Kamu bisa menjadikan kakak muda Chen Sui menyukaimu, itu kemampuanmu. Namun, aku sedikit enggan. Zhuawan, ketika kultifasimu mencapai alam kaisar tingkat tinggi, aku akan datang dan menantangmu. Aku ingin melihat apakah pria yang disukai suster junior Chen Sui benar-benar luar biasa. Saat dia berbicara, Jian Mu perlahan melewati bahu Zhuawan. Di bawah angin sepoi-sepoi, punggung Jian Mu tampak agak suram. Memalingkan kepalanya dan melihat punggung Jian Mu, Zhuawan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Jian Mu akan mampu menghadapi dia dan Mu Cheng Sui dengan begitu tenang. Dia bisa merasakan bahwa Jian Mu memang menyukai Mu Cheng Sui, dan dia adalah tipe orang yang sangat menyukainya. Kalau tidak, dia tidak akan datang jauh-jauh dari pelataran dalam untuk menemukannya, hanya untuk melihat seperti apa saingan cintanya. Namun, keterusterangan Jian Mu membuat Zhuawan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Jian Mu meremehkan bertarung dengan Zhuawan saat ini. Zhuawan hanya berada di alam kaisar tingkat ketiga, sementara budidaya Jian Mu telah meningkat selangkah lebih maju, mencapai alam kaisar tingkat kedelapan. Ada perbedaan lima level di antara keduanya, jadi Jian Mu tidak suka menindas yang lemah. Dia ingin menunggu Zhuawan mencapai alam kaisar tingkat tinggi sebelum mengalahkannya secara adil. Ini adalah pria yang sangat arogan. Zhuawan diam-diam mengevaluasi Jian Mu di dalam hatinya. Ketika Jian Mu menghilang dari pandangan Zhuawan, Zhuawan dan Mu Cheng Sui memasuki loteng dan memulai perjalanan detoksifikasi lagi. Saat Zhuawan mendetoksifikasi Mu Cheng Sui untuk kedua kalinya, dua tamu tak diundang datang ke pintu masuk alam Divine Spectre. Salah satu dari dua tamu tak diundang itu adalah seorang lelaki tua bungkuk berambut putih, dan yang lainnya adalah seorang pemuda berwajah putih. Divine Spectre Realem, orang tua ini sudah lama tidak melangkah ke dunia ini. Aku hampir melupakan rasa dari Divine Spectre Realem. Orang tua berambut putih itu mengangkat kepalanya dan menarik napas ringan, matanya dipenuhi rasa mabuk. Saudara ke-6, kali ini kita mempunyai misi penting di alam hantu ilahi. Ayo kita pergi ke pelataran dalam Akademi Ilahi sekarang. Pemuda di sampingnya mengingatkan. Ya, ayo pergi. Orang tua itu mengangguk. Kemudian, keduanya berubah menjadi dua bayangan dan menghilang dari pintu masuk alam Divine Spectre. Keduanya sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di pegunungan tak berujung di ujung sungai ilahi di alam ilahi. Di sana, sembilan puncak gunung yang melambangkan pelataran dalam mengjulang ke langit, seperti pilar-pilar kuno yang menopang langit. Master puncak dari puncak dunia bawah yang mendalam memiliki hubungan yang cukup baik dengan saya. Saya pikir seharusnya tidak ada masalah besar jika kita meminta seseorang darinya kali ini. Keduanya melayang di depan sembilan puncak gunung. Pria tua berambut putih itu mengeluarkan jimat biok komunikasi dari cincin rohnya. Setelah memasukkan pesan, dia diam-diam menunggu. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dari pegunungan di depan mereka. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah abu-abu. Mata orang ini panjang dan sipit, memperlihatkan jejak kekejaman. Ketika lelaki parubaya itu melihat lelaki tua dan lelaki muda itu melayang di depannya, dia pertama kali terkejut. Kemudian, dia dengan cepat bergegas mendekat dan menatap lelaki tua itu, King Lai, aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan kembali ke alam arwah ilahi kami. Bolehkah aku tahu urusan apa yang kamu punya? Nada suara pria parubaya itu tidak terlalu bagus, tetapi lelaki tua itu tidak keberatan. Dia tersenyum dan berkata, Suan Zong, mengapa kamu memperlakukanku seperti orang luar? Jangan bilang kalau kamu tidak ingat betapa bahagianya kita saat menjelajahi alam sembilan nether bersama. Pria parubaya itu sedikit mengernyit dan menghela nafas, kamu tidak mengunjungi kuil tanpa alasan. Kamu pasti memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadaku untuk datang ke alam Divine Spectre kali ini, kan? Katakan padaku, jika aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu. Pria parubaya itu merasa agak tidak berdaya di dalam hatinya. Saat itu, ketika dia masih muda, lelaki tua di hadapannya telah menyelamatkan nyawanya. Oleh karena itu, dia berhutang budi pada orang tua itu. Bantuan untuk menyelamatkan nyawanya seperti gunung, dan dia tidak punya pilihan selain membayarnya kembali. Bantu aku menyelidiki pemuda bernama Zua Wen. Pemuda ini baru saja memasuki pelataran dalammu dan seharusnya hanya menjadi murid resmi. Kami membutuhkan anak ini. Orang tua itu berkata dengan singkat. Kamu ingin murid pelataran dalam kita. Mata pria parubaya itu berkedip ketika ekspresinya berubah agak jelek. 1339. Jika itu masalahnya, ikutlah denganku. Suan Zong menganggup dan memimpin keduanya ke halaman dalam. Sepanjang jalan, Suan Zong bertanya kepada sesepu itu, siapa nama murid yang kamu cari? Namanya Zua Wen. Orang tua itu menjawab dengan tenang. Suan Zong menganggup ketika mendengar ini. Dia memimpin keduanya ke bawah dari sembilan puncak dan mulai menanyakan tentang Zua Wen. Setelah itu, dia mengetahui bahwa Zua Wen telah memasuki Sky Capital Peak. Zua Wen ada di Sky Capital Peak. Ayo pergi ke sana dan cari dia. Suan Zong berkata kepada lelaki tua itu sebelum dia berjalan menuju Sky Capital Peak. Pria tua dan pria muda itu secara alami mengikuti di belakangnya dengan diam-diam. Di pavilion salju terapung, Zua Wen perlahan menarik tangannya. Orang dapat melihat bahwa tangannya saat ini dipenuhi dengan kih hitam dingin. Kih dingin ini sangat menakutkan bahkan udara pun membeku. Namun, Zua Wen memiliki jimat suci APS. Hanya dengan berpikir, Ice Flame Saint Talisman di punggung tangan kirinya menghasilkan kekuatan hisap yang menyedot semua kih hitam dingin dari tangannya ke dalam Ice Flame Saint Talisman. Racun dingin gelap adalah kih dingin peringkat surga dan sangat kuat. Selain itu, Zua Wen memiliki api surgawi seperti sembilan api karma api. Zua Wen tahu bahwa energi yang diciptakan dengan menggabungkan dua energi peringkat surga ini akan sangat menakutkan. Namun, tidak banyak racun gelap dingin yang tersisa di simbol suci APS. Zua Wen tahu bahwa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengeluarkan semua racun dingin dari tubuh Muceng Sui. Dia bahkan perlu menyerap racun dingin dari dantiannya sebelum dia dapat mencoba menggabungkan kedua energi ini. Momong-momong, Zua Wen sangat menantikan untuk melihat betapa kuat dan menakutkannya energi yang diciptakan oleh kombinasi kedua energi peringkat surga ini. Setelah mengeluarkan racun dingin, seluruh tubuh Muceng Sui basah oleh keringat karena suhu tinggi. Ada bekas kelelahan di matanya yang indah. Punggungnya yang terbuka seperti batu giyok dengan lembut bersandar di dada Zua Wen, lesu dan tak berdaya. Zua Wen mengjilat bibirnya saat melihat kecantikan wanita di depannya. Tatapannya berubah membara dan napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Segera setelah itu, dia dengan lembut menarik Muceng Sui ke pelukannya dan membungkuh. Keduanya mulai berciuman dengan penuh gairah. Selama proses ini, Muceng Sui mengeluarkan erangan lembut dan mati rasa, menyebabkan api iblis menyala di perut bagian bawah Zua Wen. Dia menghisap bibir manisnya dengan lebih mendominasi, sementara tangan Zua Wen mendarat di punggung mulus Muceng Sui, perlahan bergerak ke atas dan ke bawah. Muceng Sui menatap Zua Wen dengan mata berkabut. Dia tidak menolak sama sekali, atau lebih tepatnya, ada sedikit antisipasi di matanya. Setelah beberapa saat, Zua Wen sedikit mengangkat kepalanya dan dengan lembut menatap wanita di depannya. Dia dengan lembut berkata, apakah kamu bersedia? Pipimu Ceng Sui sedikit merah. Dia mengangkat dagunya sedikit dan berkata dengan lembut, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menikah denganku? Anda harus menjadi pria yang menepati kata-kata Anda. Karena pada akhirnya aku akan menjadi istrimu, mengapa kamu masih perlu bertanya? Zua Wen menatap tajam ke arah wanita di depannya. Api iblis di hatinya akhirnya tidak bisa dipadamkan dan dia menciumnya dengan keras. Ruangan remang-remang itu dipenuhi dengan suasana menawan. Saat Zua Wen hendak mengambil langkah berikutnya, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Lalu, Zua Wen tiba-tiba berdiri. Dengan lambayan tangan kanannya, dia meraih mantel besar di tanah dan menyampirkannya ke tubuh Muceng Sui. Apa yang salah? Muceng Sui terkejut. Dia melihat tindakan Zua Wen dengan heran dan bertanya dengan bingung. Seseorang telah datang ke pavilion salju terapung, dan mereka tidak memiliki niat baik. Zua Wen berkata dengan suara yang dalam. Baru saja, saat dia terangsang, Xiao Hei, yang berjaga di luar, mengirimkan pesan kepadanya. Tiga orang dengan aura menakutkan bergegas menuju pavilion salju terapung, dan kemungkinan besar mereka tidak memiliki niat baik. Saat dia berhubungan intim dengan Muceng Sui, Zua Wen secara alami mengirim Xiao Hei dan Cheng Huang keluar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan mereka berdua melihat pemandangan yang memalukan. Muceng Sui mengernyitkan alisnya, melihat Zua Wen sangat berhati-hati, dia juga tahu bahwa mungkin ada orang yang tidak memiliki niat baik. Setelah hanya merapikan pakaian dan riasannya, dia mengikuti Zua Wen keluar dari pavilion salju terapung. Di depan pavilion salju terapung, ada sebuah alun-alun yang dilapisi dengan batu putih. Alun-alun itu cukup ramai. Banyak murid Inti Sky Capital Peak yang duduk bersila dalam meditasi, berlatih teknik kultivasi, berjalan santai, atau saling menantang. Namun, pada saat ini, banyak orang di alun-alun menghentikan apa yang mereka lakukan karena di depan alun-alun, tiga sosok berjalan perlahan. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi muram. Apakah itu pemimpin puncak dari puncak dunia bawah misterius, Paman Beladiri Suan Zong? Mengapa Marsial Paman Suan Zong datang ke Sky Capital Peak kami? Di alun-alun, pandangan sebagian besar murid tertuju pada pria parubaya yang memimpin tiga sosok. Banyak orang mengenali identitas pria parubaya itu, tetapi dua orang di belakang Suan Zong sangat asing bagi mereka. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, aura kedua orang itu sangat kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Zua Wen dan Mu Cheng Sui berdiri berdampingan, menatap Suan Zong dan dua lainnya. Keduanya secara alami dapat melihat bahwa Suan Zong dan dua lainnya sedang berjalan ke arah mereka. Kamu adalah Zua Wen. Suan Zong berjalan ke depan Zua Wen dan bertanya dengan nada merendahkan. Zua Wen sedikit mengernyit. Zua Wen secara tidak sadar merasa tidak nyaman dengan sikap merendahkan Suan Zong. Namun, Suan Zong adalah pemimpin puncak dari salah satu dari sembilan puncak. Zua Wen tidak bisa terlalu menyinggung perasaannya. Dia hanya menganggup dan berkata, Ya, benar. Bolehkah saya tahu mengapa paman bela diri Suan Zong mencari saya? Karena kamu adalah Zua Wen, ikutlah denganku. Ada beberapa hal yang perlu aku konfirmasi denganmu. Suan Zong berkata dengan acuh-ta'acuh, suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Sepertinya aku bukan tawanan paman bela diri Suan Zong. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja di sini. Tidak perlu bertele-tele dan memintaku untuk ikut denganmu. Suan Zong berkata dengan acuh-ta'acuh. Mata Suan Zong perlahan menyipit dan sedikit rasa dingin menyapu. Dia mencibir dan berkata, Kamu berani melanggar perintahku. Jika aku memintamu untuk ikut denganku, kamu harus ikut denganku. Kemudian, Suan Zong mengulurkan tangannya dan gelombang kekuatan hukum melonjak. Itu berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menyelimuti Suan. Hong. Namun, ketika telapak tangan Suan Zong mendarat di depan Suan, cahaya kemasan melonjak dan berubah menjadi penghalang emas. Telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh kekuatan hukum menghantam penghalang emas dan berhenti. Ia tidak bisa bergerak maju sama sekali. Mata Suan Zong suram, dan perhatiannya tertuju pada Muceng Sui yang berada di samping Suan. Ia berkata dengan rasa takut, keponakan bela diri Chen Sui, paman bela diri Suan sedang melakukan sesuatu. Apakah kau ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Pada saat ini, Muceng Sui sedang memegang bulu emas di tangannya. Bulu itu mengungkapkan tekanan yang menggetarkan jiwa. Tekanannya jauh lebih kuat daripada tekanan kaisar bela diri biasa. Terlebih lagi, bulu tersebut dapat menghalangi telapak tangan Suan Zong yang dibentuk oleh kekuatan hukum. Sungguh luar biasa. Alat suci. Zuawan menatap bulu emas di tangan Muceng Sui dengan heran. Tekanan bulu itu mirip dengan aura pedang surgawi yang dia gunakan sebelumnya. Namun, tampaknya aura itu jauh lebih lemah dibandingkan aura pedang surgawi. Itu bukan alat suci. Seharusnya alat itu cacat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan alat suci, alat ini jauh lebih kuat daripada alat kaisar bela diri bermutu tinggi. Suan Zong adalah Marsial Sein setengah langkah. Alat suci yang rusak ini lebih dari cukup untuk memblokir Suan Zong. Suara Xiao Hei terdengar di benak Zuawan. Jadi itu barang cacat. Zuawan mengangguk, tetapi hatinya iri. Muceng Sui layak menjadi orang suci dengan kekuatan besar seperti sekte surga terbakar. Dia sebenarnya memiliki senjata yang sangat ampuh. Jika tubuh Muceng Sui tidak mengeluarkan racun dingin, Jiu Xiao, ubur-ubur yaksa, dan janda hitam tidak akan bisa menandingi Muceng Sui bahkan jika mereka menyerang bersama-sama. Mata indah Muceng Sui sangat dingin. Dia melirik ke arah Suan Zong dengan acu-ta-acu dan berkata, Paman bela diri Suan Zong, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu asal-usul dua orang di belakangmu. Anda membawa utusan naga Azure ke-6 dan ke-7 dari Aula Naga Biru dan meminta Zuawan keluar. Apakah Anda berencana menyerahkan Zuawan ke Blue Dragon Hall? Hmm, orang-orang dari Aula Naga Biru. Mata Zuawan tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Wajahnya jelek saat dia menatap Suan Zong dan utusan naga Azure ke-6 dan ke-7 di belakangnya. Suan Zong ini benar-benar tidak tahu malu. Dia sebenarnya membawa orang-orang dari Aula Blue Dragon dan berencana menyerahkan murid halaman dalam ke Aula Blue Dragon. Banyak prajurit di Alun-Alun juga menjadi gempar. Awalnya, murid-murid Sky Capital Peak di sekitarnya tidak merasakan apapun ketika Suan Zong meminta Zuawan keluar. Namun, ketika Mu Chengzui menyebutkan identitas utusan Azure Dragon ke-6 dan ke-7, semua orang mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Tindakan Suan Zong terlalu jelas. Dia membawa orang-orang dari Aula Naga Biru untuk meminta Zuawan keluar. Selama seseorang tidak bodoh, orang dapat melihat bahwa jika Zuawan benar-benar keluar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Wajah Suan Zong sedikit jelek. Dia tidak menyangka bahwa Mu Chengzui akan benar-benar mengenali utusan Azure Dragon ke-6 dan ke-7. Hal ini membuat segalanya menjadi sulit baginya. Suan Zong, apa yang kamu takutkan? Sejujurnya, Zuawan ini sebenarnya adalah keturunan Ryuka. Semua orang harusnya tahu peraturan Blue Dragon Hall ku, kan? Siapapun yang merupakan keturunan Ryuka akan dibunuh. Siapapun yang membantu keturunan Ryuka akan dibunuh tanpa ampun. Utusan Naga Azure ke-6 berkata dengan tidak tergesa-gesa. Suan Zong tercengang. Segera setelah itu, pandangannya tertuju pada Zuawan. Ekspresinya kembali tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, jadi begitu. Kamu sebenarnya adalah keturunan Ryuka. Kamu pasti punya motif tersembunyi untuk menyelinap ke alam nether ilahi milikku. Mungkinkah kamu ingin menggunakan kesempatan ini untuk memulai perang antara alam nether-nether dan alam naga nether? Niat Anda sangat jahat. Mendengar kata-kata ini, murid Intiskay Kapitel Peak di sekitarnya, yang awalnya bingung, mengungkapkan ekspresi lega. Jadi begitu, dia sebenarnya adalah keturunan Ryuka. Sepertinya dia pasti punya motif tersembunyi untuk bergabung dengan akademi alam nether ilahi milikku. Pantas saja paman bela diri Suan Zong ingin menangkap anak ini. Jadi, anak ini bukanlah sesuatu yang baik sejak awal. Petik 2.2 Segera, banyak diskusi terdengar di alun-alun. Tatapan semua orang berubah ketika mereka melihat ke arah Zuowen. Beberapa orang yang lebih radikal bahkan mengejek Zuowen. 1340 Tidak peduli apa identitasku, aku sekarang adalah murid pelataran dalam alam nether ilahi. Paman bela diri Suan Zong, kamu membantu orang luar dari Aula Naga Biru untuk memaksa murid pelataran dalam. Tidakkah kamu merasa malu? Adapun rumormu bahwa aku akan menyebabkan perang antara alam nether ilahi dan alam naga nether, bukankah itu terlalu tidak masuk akal? Aku hanya seorang murid kecil. Jika aku bisa menyebabkan perang antara dua dunia nether yang besar, mengapa aku harus bergabung dengan pelataran dalam? Jika Marsial Paman ingin membantu dua orang luar menangkapku, katakan saja. Tidak perlu bertele-tele. Zuowen mengangkat kepalanya dan menatap Suan Zong, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya, sambil mengejek. Suan Zong menyipitkan matanya dan dengan dingin menatap Zuowen. Ia menyeringai dan berkata, kau lah yang memutar balikkan kebenaran. Siapakah di dunia sembilan nether yang tidak tahu tentang dendam antara keturunan Ryuka dan Aula Naga Biru? Kamu bergabung dengan Akademi Ilahiku mungkin untuk mencari perlindungan kami. Hei, hei, ide yang bagus. Setelah mengatakan ini, perhatian Suan Zong tertuju padamu Cheng Sui. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, keponakan bela diri Cheng Sui, identitas anak ini sudah jelas, jadi aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, kan? Bahkan jika utusan Azure Dragon ke-6 dan ke-7 tidak datang hari ini, aku akan tetap mengusir anak ini dari pelataran dalam dunia nether ilahi. Paman bela diri Suan Zong, mungkinkah kamu sendiri yang bisa mewakili seluruh pelataran dalam, atau apakah puncak dunia bawah tanahmu yang memiliki keputusan akhir di seluruh pelataran dalam? Anda tidak berhak mengusir Zuowen sama sekali. Setidaknya, sembilan master puncak harus berkumpul dan mengambil keputusan bersama. Tiba-tiba, sebuah suara tajam terdengar. Setelah itu, pedang cahaya raksasa terbang dari Cakrawala. Niat pedang melonjak ke langit dan menusuk antara Mu Cheng Sui dan Suan Zong. Pedang cahaya berangsur-angsur menghilang dan seorang pria muda dengan pedang panjang di punggungnya berdiri di depan Mu Cheng Sui. Matanya dingin saat dia menatap Suan Zong di depannya. Hem, Jian Mu, apakah kamu juga ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Suan Zong sedikit mengernyit dan berkata dengan nada tidak senang. Jian Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya melakukan pekerjaan saya. Terlepas dari identitas masa lalu Zuowen, dia sekarang adalah murid Akademi Dalam. Sebagai anggota Akademi Dalam, tentu saja saya tidak akan mengizinkan orang-orang Naga Wastelen secara terbuka mengambil seseorang dari Akademi Dalam dari wilayah kita sendiri. Mengenai bagaimana menghadapi Zuowen, itu bukan terserah padamu, paman bela diri Suan Zong, untuk memutuskannya. Paling tidak, kau harus berkonsultasi dengan delapan pemimpin puncak lainnya. Wajah Suan Zong berangsur-angsur menjadi gelap. Dia menyeringai dan berkata, Jian Mu, tampaknya kamu juga ingin melindungi keturunan Ryuka ini. Kalau begitu, jangan salahkan paman bela diri karena tidak kenal ampun. Serahkan orang ini padaku. Dia juga seorang kaisar bela diri tingkat delapan. Aku ingin tahu seberapa kuat para jenius di halaman dalammu. Utusan Naga Azure ketujuh maju selangkah dan terkekeh. Dia membawa badai yang menderu-deru dan langsung menyapu ke depan Jian Mu dengan pisau pinggang di tangannya. Bilah pinggangnya melengkung seperti bulan sabit dan permukaan bilahnya memancarkan cahaya putih menyala. Aura kaisar yang kuat dan berat melonjak dari permukaan bilah pinggang. Jelas sekali bahwa bilah pinggang utusan Naga Azure ketujuh adalah senjata kaisar bermutu tinggi. Jian Mu mendengus dingin dan membentuk segel pedang dengan tangan kanannya. Kemudian, pedang panjang di punggungnya terhunus dan dipegang di tangannya. Dia menjentikan pedang panjang ke atas dan bulan sabit seperti pedang ki melonjak ke langit. Dentang. Pedang ki meledak di bilah pinggang. Wajah utusan Naga Azure ketujuh berubah sedikit ketika dia menemukan bahwa pedang ki sangat kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk terus mundur. Sangat kuat. Zuawan menyipitkan matanya saat dia menatap Jian Mu, yang telah memukul mundur utusan Naga Azure ketujuh dengan satu serangan pedang. Dia kagum. Kembali ke kota kuno yang sunyi, dia sudah merasa bahwa Jian Mu luar biasa. Pada saat itu, Jian Mu hanyalah kaisar bela diri tingkat ketujuh. Sekarang setelah satu tahun berlalu, Jian Mu juga telah berhasil maju ke alam kaisar bela diri tingkat delapan. Kekuatan pertempuran yang dia tunjukkan sangat menakutkan sehingga utusan Naga Azure ketujuh, yang juga merupakan kaisar bela diri tingkat delapan, hanya bisa mundur terus-menerus di bawah serangan pedangnya. Biarkan aku menangani orang ini. Tujuh tua, pergilah dan tangkap Zuawan. Sedangkan untuk saudara Xuanzong, aku akan menyerahkan gadis kecil itu padamu. Utusan Naga Azure ke-6 berkata dengan lemah sambil melompat ke udara. Kekuatan yang mengerikan meletus ketika serangkaian suara ledakan terdengar di udara. Aura utusan Naga Azure ke-6 jauh lebih kuat daripada utusan Naga Azure ke-7 karena utusan Naga Azure ke-7 adalah kaisar bela diri tingkat 9 yang asli. Meskipun ia belum memahami kekuatan hukum dan menjadi seorang kaisar bela diri yang tak terkalahkan, namun ia sudah hampir menjadi seorang setengah biksu. Sebagai pemimpin puncak dari puncak dunia bawah yang mendalam, Xuanzong tentu saja memiliki tingkat pengolahan seorang setengah biksu. Ketika dia masih muda, utusan Naga Azure ke-6 lebih tua darinya dan budidayanya juga lebih tinggi. Secara kebetulan, dia diselamatkan oleh utusan Naga Azure ke-6. Belakangan, seiring berjalannya waktu, bakat Xuanzong juga terungkap. Tingkat pengolahannya perlahan-lahan menyusul dan akhirnya melampaui utusan Naga Azure ke-6 dan menjadi seorang setengah biksu. Dia juga menjadi pemimpin puncak dari puncak dunia bawah yang mendalam. Jika bukan karena kebaikan di masa lalu, Xuanzong tidak akan membantu utusan Naga Azure ke-6. Namun, dia tidak punya pilihan selain melakukannya sekarang. Bagaimanapun, jalur marsial Dao adalah tentang Dao Heart. Jika Dao Heart seseorang tidak stabil, itu akan menjadi penghalang besar bagi alam selanjutnya. Ini adalah mentalitas Xuanzong. Jika dia tidak membalas kebaikan utusan Azure Dragon ke-6 karena telah menyelamatkan nyawanya, Dao Heart-nya pasti memiliki cacat, yang akan berbahaya bagi jalur seni bela dirinya di masa depan. Ini juga merupakan alasan mengapa dia dengan sepenuh hati membantu utusan Azure Dragon ke-6. Ledakan, ledakan. Utusan Naga Azure ke-6 maju selangkah dan menekan dengan tangan kanannya. Telapak tangannya mulai ditutupi oleh sisik biru dan tubuhnya dipenuhi dengan raungan naga yang tak ada habisnya. Pada saat ini, seolah-olah dia telah berubah menjadi naga biru besar. Jianmu sedikit mengernyit dan tatapan hati-hati muncul di matanya. Utusan Azure Dragon ke-6 jauh lebih kuat dari utusan Azure Dragon ke-7. Namun, Jianmu masih hanya memiliki satu pedang. Itu membubung ke langit dan berubah menjadi pedang cahaya besar yang membentang melintasi cakrawala. Bang! Pedang ringan dan cakar naga dari utusan Naga Azure ke-6 saling bertabrakan, menciptakan riak energi yang menakutkan. Ledakan yang terdengar seperti kembang api meledak di udara, terus-menerus dan megah. Memotong! Jianmu melompat dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah kakinya. Bayangan pedang ini menyapu dari bawah kakinya seolah-olah membawa Jianmu menuju langit. Di langit, Jianmu dengan lembut menghirup udara. Tangan kanannya mencengkram gagang pedangnya. Segera, dia menebas secara horizontal. Cahaya pedang berbentuk busur menyebar, menyapu ruang sekitarnya dan langsung tiba di depan utusan Naga Hijau ke-6. Utusan Naga Azure ke-6 mendengus dingin dan mengulurkan tangan kirinya yang kosong. Permukaan tangan kirinya ditutupi sisik biru dan tampak sekuat batu biru. Ledakan! 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 Keduanya langsung bertabrakan dan langsung terlibat pertarungan hebat. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar dan banyak murid di alun-alun terkejut. Zuo Wen menyipitkan matanya. Jianmu memang kuat. Dia hanya berada di Alam Kaisar Agung tingkat ke-8, tetapi dia mampu bertarung secara seimbang dengan utusan Naga Azure ke-6 yang berada di Alam Kaisar Agung tingkat ke-9. Utusan Azure Dragon ke-6 bahkan tidak bisa melakukan apapun pada Jianmu. Lagipula, di Alam Kaisar, begitu seseorang mencapai Alam Kaisar tingkat lanjut, perbedaan kekuatan antara setiap level sangat besar. Biasanya sangat sulit bagi Alam Kaisar tingkat ke-8 untuk melawan Alam Kaisar tingkat ke-9, tetapi Jianmu melakukannya dengan mudah. Selain itu, Zuo Wen dengan tajam menyadari bahwa Jianmu mungkin belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ini adalah intuisinya. Senior Suan Zong, menurutku kita harus melakukan apa yang perlu kita lakukan. Utusan Naga Azure ke-7 menatap Jianmu dengan ketakutan dan kemudian berkata kepada Suan Zong yang ada di sampingnya. Sekarang, utusan Naga Azure ke-7 memiliki perut yang penuh amarah. Dia dikalahkan oleh Jianmu yang berada di level yang sama dengannya dalam satu gerakan. Ini merupakan penghinaan besar baginya, tapi dia tidak berani memprovokasi Jianmu lagi. Dia tahu betul bahwa dia lebih rendah. Sekarang, dia hanya ingin merasakan sensasi menindas orang lain. Sayangnya, orang yang dia pilih untuk ditindas adalah Zuo Wen. Suan Zong menganggup dan melirik Muceng Sui. Ia berkata, keponakan bela diri Muceng Sui, ini bukanlah senjata suci sungguhan. Akan sangat sulit bagimu untuk menghentikanku. Saat dia berbicara, Suan Zong maju selangkah dan mengulurkan tangan kanannya. Energi hitam pekat yang aneh keluar dari telapak tangannya. Energi ini mengandung kekuatan hukum yang sangat menakutkan. Ledakan. Saat energi hitam ini menghantam penghalang emas yang diciptakan Muceng Sui dengan bulu emas, energi tersebut menghasilkan kekuatan korosif yang sangat aneh. Ada suara mendesis korosi di tempat keduanya bertabrakan, dan gumpalan asap putih membubung. Aku telah memahami hukum dunia bawah misterius. Ini adalah kidunia bawah misterius dari sembilan dunia bawah. Ini sangat korosif. Jika itu bukan senjata suci, maka ia tidak akan mampu menghentikannya sama sekali. Mata Suan Zong acuh tak acuh. Dia mengepalkan tangan kanannya dan energi hitam itu berubah menjadi tangan raksasa yang panjangnya beberapa kaki. Itu menghantam golden barrier dengan keras. Kekuatan korosif dan ofensif bertabrakan, dan penghalang emas runtuh. Deng-deng-deng. Wajah Muceng Sui pucat saat dia mundur beberapa langkah. Namun, Zhuawan di sampingnya mengambil satu langkah ke depan dan meletakkan tangan kanannya di punggungnya, menghentikannya untuk mundur. Chen Sui, kamu baik-baik saja. Zhuawan bertanya dengan suara khawatir. Muceng Sui dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhuawan, cepat pergi ke pavilion pemetik bintang tempat tuanku berada. Suan Zong ini sudah gila. Dia benar-benar membawa olah naga biru ke puncak ibu kota langitku untuk menangkapmu. Dia sungguh tidak menaruh perhatian pada Sky Capitol Peak. Zhuawan menganggup dan memeluknya. Sayap petir ungu sepanjang sepuluh kaki muncul di punggungnya. Dengan suara gemuruh, dia berubah menjadi sambaran petir ungu dan menghilang di tempat. Ingin pergi. Suan Zong meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia mengambil langkah maju. Dia langsung memblokir di depan Zhuawan. Gelombang energi dunia bawah misterius melonjak dan berubah menjadi tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyapu ke arah Zhuawan dan menutup segala arah. Energi hitam ini mengandung hukum dunia bawah misterius dengan kekuatan korosif yang kuat. Saya tidak bisa membiarkan Chen Sui bersentuhan dengannya. Zhuawan menyipitkan matanya. Dia bertepuk tangan kanannya dan sebuah kekuatan mendorong Muceng Sui ke tanah di belakangnya. Mata Zhuawan kabur. Dia melambaikan tangan kanannya dan kekuatan surgawi keluar dari tubuhnya. Dia melambaikan tangannya ke udara dan seketika, Zhuawan menghilang dari kehampaan. Boom-boom-boom. Gelombang energi dunia bawah misterius yang tak terhitung jumlahnya menyapu, tetapi semuanya meleset karena Zhuawan, yang awalnya berdiri di tempat, telah menghilang tanpa jejak. Hem, di mana dia? Suan Zong tercengang. Dia menoleh dan langsung melihat sesosok tubuh berjalan keluar dari kehampaan yang jaraknya puluhan meter. Itu adalah Zhuawan. Terima kasih telah menonton!